Wiro Sableng 138, Pernikahan dengan Mayat Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Episod, Pernikahan dengan Mayat Sama dengan 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 Satu dalam episode sebelumnya, bendera darah dan aksara batu bernyawa diceritakan bagaimana Sinto Gendeng muncul di malam buta ketika Wiro Sableng secara tidak terduga dibokong oleh salah seorang anggota komplotan manusia pocong Sebuah bendera darah menancap di dada Wiro Di tempat itu hadir Wulan Serindi murid perguruan Silak Lawu Putih yang mengaku sebagai murid Dewa Tuak dan tengah mencari pendekar 212 hubungan dengan ikatan jodoh di antara mereka Selain Wulan Serindi, di situ juga ada Jatilanda dan Loh Gatra yang istrinya diculik komplotan manusia pocong Sementara itu, tanpa diketahui orang-orang tersebut, bida dari angin timur dan setan ngompol bersembunyi dalam gelapnya malam, dibalik kerimbunan semak melukar lebat Diam-diam kedua orang ini mengikuti semua apa yang terjadi di tempat itu Walau Sinto Gendeng tertawa cekikikan sehabis mengerjai muridnya dengan berpura-pura hendak mencekoki Wiro dengan air kencing yang diperas dari ujung kain Tak seorang pun mau ikutan tertawa Jangankan tertawa, senyum saja tak ada yang berani Mereka semua tahu kalau si nenek punya adat dan sifat aneh Sekali marah Sinto Gendeng bisa melabrak semua orang yang ada di tempat itu Apalagi tadi dia sudah marah-marah dan menganggap ada tiga orang gila di tempat itu Orang gila pertama menurut Sinto Gendeng adalah muridnya sendiri Karena dilihatnya berdan dan aneh memakai bendera merah basah di dada Sinto Gendeng kemudian pergunakan kesaktian kapak maut Naga Geni 212 untuk menghancurkan bendera darah sampai ke gagangnya Orang gila kedua dimati si nenek sakti dari puncak gunung gede itu adalah Jatilandak Pemuda dari negeri 1200 tahun silam yang berkulit kuning mulai dari kepalanya yang botak sampai ke ujung kaki Lalu orang gila ketiga yang dituding si nenek bukan lain Wulan Serindi Gadis cantik berkulit hitam manis yang berlutut di hadapannya dan mengaku sebagai calon menantu Setelah puas tertawa, Sinto Gendeng memandang ke arah pendekar 212 Pelototkan mata lalu membentak Anak Stan, dua tugas yang aku berikan padamu Apakah sudah kau kerjakan willow yang sedang usap-usap bekas luka di dadanya yang barusan disembuhkan Sang Guru terlonjak kaget dibentak begitu rupa Sambil garu kepala dia balik bertanya Anu unek, dua tugas yang mana maksudmu sejak beberapa waktu belakangan ini memang banyak hal yang ditangani pendekar 212 Lalu yang paling membuat kacau balau pikiran pemuda ini ialah melihat hubungan tak terduga antara Jatilandak dengan Bida dari Angin Timur Wiro memergoki sendiri mereka berdua-duaan di satu tempat sunyi Lalu sekali lagi Wiro melihat kedua orang itu Bida dari Angin Timur seperti habis menangis dan Jatilandak mendukungnya Baka episode sebelumnya berjudul Bendera Darah, Setan Geblek Aku bertanya malah kau balik bertanya Apa otakmu sudah jadi batu? Atau mungkin kerjamu selama ini hanya mencari gadis-gadis cantik Sampai lupa tugas sepasang netesin togendeng mendelik seperti mau melompat dari ongganya yang cekung Eh, mungkin juga betul kata gadis sinting bernama Wulan Serindi itu Kau kini punya ilmu yang bisa membuat seorang gadis jadi bunting dari jarak jauh Kalau sebelumnya ketika mengucapkan kata-kata itu si nenek tertawa cekikikan Kini tidak Tampangnya yang hitam hanya tinggal kulit pembalut tengkorak kelihatan angker sekali Tidak net, aku, aku tidak punya ilmu begituan Jawab Wiro sambil garuk kepala Mengenai dua tugas itu aku mohon maaf Aku, belum habis Wiro berucap sintogeneng sudah mendamprat Benar-benar anak setan Jadi jangankan mencari, menjajaki di mana beradanya pedang naga suci 212 Dan kitab seribu pengobatannya raib itu sama sekali belum kau lakukan Wiro garuk-garuk kepala Coba tersenyum dan berkata Begini nek Anu, aku, tutup mulutmu sebelum aku robek dengan tongkat ini Jengkel si nenek rupanya sudah naik ke ubun-ubun Tangan kirinya bergerak Wut Tongkat kayu butut di tangan kiri si nenek melesat di depan muka Wiro Kalau tidak cepat sang murid menarik kepalanya ke belakang bukan mustahil mulut Wiro benar-benar dirobek ujung tongkat Wiro usap-usap mulut Muka pucat tak berani cengengesan lagi Anak Stan Ini aku dan kawan-kawan tengah menghadapi satu perkara besar Kentut busuk Aku tidak peduli perkara besar apa yang kalian hadapi Hardy Sinto Gendeng Lalu dia berbalik ke arah Wulan Serindi Gadis geblek Bagaimana kau bisa jadi sinting mengaku sebagai calon laki anak setan itu Calon menantuku Glew Wulan Serindi jatuhkan diri berlutut dia tundukkan kepala sesaat Sebenarnya dulu ketika berselisih dan kesal melihat sikap bida dari angin timur yang cemburu keterlaluan Wulan Serindi hanya ingin bergurau untuk mempermainkan gadis berambut pirang itu Ternyata kini jadi keterusan Kepalang basah, biar mandi sekalian Wulan Serindi akhirnya teruskan sandiwara yang dilakukannya Nenek Sinto, harap dimaafkan kalau aku membuatmu terkejut dan marah dengan semua ucapanku tadi Tapi ketahuilah, sebelumnya Dewa Tua telah mengangkatku jadi murid Dia kemudian menyuruhku mencari muridmu Katanya antara aku dan muridmu ada ikatan perjodohan Hah! Apa sepasang Nenek Sinto Gendeng mendelik besar? Mulutnya seperti mau menelan bulat-bulat kepala Wulan Serindi Tambah gila urusan ini Tambah sinting kau rupanya teriak Sinto Gendeng Mulutnya komat kamit menahan carut-marut Siapa percaya ucapanmu? Kalau aku bertemu bangsa Tua bernama Dewa Tua itu Akan aku hajar dia sampai pengkor Sinto Gendeng Bantingkan tongkatnya ke tanah hingga amblas dan hanya tinggal setengah jengkal saja yang tersembul Sambil mulutnya menggerendeng panjang pendek Sinto Gendeng kembangkan telapak tangan Sekali tangan ditarik ke atas Tongkat yang tenggelam di tanah melesat ke atas dan tahu-tahu sudah berada dalam genggaman tangan kirinya kembali Namun kekuatan tenaga dalam yang dikerahkan Sinto Gendeng sewaktu menarik tongkat dari dalam tanah terlalu berlebihan Ujung kainnya ikut terbetot ke atas sampai ke pinggul Auratnya sebelah bawah tersingkap lebar Wulan Serindi yang berada paling dekat dengan si nenek cepat palingkan muka Jatilanda pura-pura melihat ke langit dan loh gatera menunduk sambil garuk-garuk kening Wiro pejamkan mata lalu melengus Gila, sudah dua kali aku melihat orat terlarangnya Dulu waktu dia terpendam di tanah Kata orang melihat yang beginian bisa apes Baka episode pertama 113 Lorong Kematian Sinto Gendeng terpekik begitu sadar apa yang terjadi dengan dirinya Dua tangannya cepat menurunkan kain panjang yang basah hingga auratnya sebelah bawah tertutup kembali Di balik semak melukar sepasang netusetan ngompol terpentang lebar Uhaha, gelap sualan Aku hanya melihat hitam semua, matanya yang jereng diusap-usap Air kencingnya sudah dari tadi mengucur Betul kata orang Nenek tua ini tidak suka pakai celana dalam Kalau saja dia masih seorang gadis Hik, hik, hik pasti bagus punya di sampingnya Bidah dari angin timur hanya bisa diam dengan wajah merah Sinto Gendeng dengan tampang membesi memandang berkeliling Mencari-cari Siapa yang kau cari eh yang Wiro beranikan diri bertanya Bocah geblek bernama Naga Kuning itu tidak ada di sini Tidak nek, dia tidak ada di sini Menerangkan Wiro sambil bertanya-tanya mengapa gurunya menanyakan Naga Kuning Wiro kemudian ingat Dulu ketika Sinto Gendeng dipendam di tepi telaga oleh sepasang naga kembar Naga Nini dan Naga Niena Bersama gondorwo patah hati Naga Kuning menolong mengeluarkan si nenek dari jepitan tanah Ketika Sinto Gendeng berhasil diselamatkan ternyata kain panjangnya masih terjepit di tanah Hingga urat sebelah bawah si nenek tersingkap lebar Sama dengan apa yang barusan kejadian Hem, Wiro membatin Rupanya mungkin yang Sinto merasa jengah dan malu sekali Kalau Naga Kuning sempat melihat dirinya setengah bugil sampai dua kali Baka episode 113 Lorong Kematian Sementara semua orang mulai tenang setelah menyaksikan pemandangan yang mengejutkan tadi Wiro berpaling pada Wulan Serindi Ingat pada apa yang sebelumnya diucapkan si gadis bahwa dirinya telah diangkat jadi murid oleh Dewa Tuak Dan disuruh si kakek mencari dirinya karena ada ikatan jodoh Ingin sekali Wiro menampar Wulan Serindi Namun yang dilakukannya hanya memandang melotot pada si gadis Sementara Wulan Serindi sendiri tenang-tenang saja malah senyum-senyum simpul Nenek Sinto, kalau kau tidak percaya semua ucapanku silahkan mencari guruku Dewa Tuak Tapi, Wulan Serindi lalu berpura-pura unjukkan wajah sedih Seperti mau menangis ada, seperti khawatir juga ada Tampangmu berubah Apa yang ada dalam otakmu Jangan kau berani main-main padaku bentak Sinto Gendeng Wulan Serindi gelengkan kepala berulang kali Siapa berani mempermainkan bonek? Aku sangat menghormatimu Apalagi kau adalah calon mertuaku, gadis setan Kalau kau berani ucapkan kata-kata itu sekali lagi Ku buat rengkah batok kepalamu teriak Sinto Gendeng Maafkan diriku Nenek Sinto Tapi mengenai guruku Dewa Tuak Aku tidak tahu apa dia masih hidup atau sudah laras Memangnya apa yang terjadi dengan tua bangka rongsokan itu Tanya Sinto Gendeng pula dengan meti masih mendelik dan tampang angker Aku punya firasat dia yang mencuri kitab seribu pengobatan Karena dia satu-satunya mahluk yang berada di puncak gunung gede Pada hari lenyapnya kitab pusaka itu Perihal kitab itu Aku tidak tahu apa-apa Nek Guruku orang baik Dia tidak mungkin mau mencuri Apalagi mencuri barang berharga milik calon besan sendiri Kata Wulan Serindi pula Mendengar ucapan Wulan Serindi yang menyebut dirinya sebagai calon besan Sinto Gendeng kembali memaki panjang pendek Wiro lagi-lagi hanya bisa delikan mata Tanpa perdulikan sikap orang Wulan sering dilanjutkan ucapan Sehabis menolongku dari seorang manusia pocong yang hendak merusak kehormatanku Dewa Tuak memasuki 113 lorong kematian Sampai saat ini dia tidak muncul lagi Semua orang tahu Nek Sekali masuk ke dalam lorong Jangan harap bisa keluar hidup-hidup Aku khawatir telah terjadi sesuatu dengan guruku itu Wulan Serindi usap matanya seperti orang mengusut air mata Cerita kentut busuk tukas Sinto Gendeng tidak terpengaruh dengan mimik dan sikap Wulan Serindi Dia melangkah mondar-mandir lalu kembali berdiri di hadapan si gadis Gadis Sinting Kau harus buktikan semua kebenaran ceritamu Kau harus menyelidik masuk ke dalam lorong Mencari Dewa Tuak Membuktikan di hadapan semua orang ini Bahwa dia benar sudah mengangkatmu jadi murid Dan bahwa dia benar telah menjodohkan diriku dengan muridmu Sambung Wulan Serindi pula Setan alas Itu memang harus dibuktikan Aku mau dengar langsung dari mulut tua bangka itu teriak Sinto Gendeng Sementara Wiro garuk-garuk kepala dan yang lain-lain berusaha menahan senyum melihat keras kepalanya gadis bernama Wulan Serindi itu Tunggu apa lagi? Ayo cari lorong Jahanam itu Masuk ke sana Sinto Gendeng kembali berteriak Nek, wajah Wulan Serindi jadi pucat Kalau aku masuk ke dalam lorong Mungkin tidak bisa keluar lagi Aku tidak peduli kau mau keluar atau tidak Aku tidak peduli apa kau mati di dalam lorong Lalu berubah jadi hantu lorong Jawab Sinto Gendeng Wulan Serindi jadi tercekat Nenek Sinto Sebenarnya ketika kau datang kami siap untuk berunding Tapi mendadak ada dua kejadian hebat Jangan berkilah mengarang cerita bentak Sinto Gendeng Tidak Nek, dia tidak mengarang cerita Wiro menyahuti Ceritakan pada guruku apa yang terjadi Dua dibalik semak belukar Setan ngompol berulang kali kucurkan air kencing Mendengar semua percakapan orang yang serba mengejutkan Di sampingnya bida dari angin timur terdengar mengerut tuh Huh! Apa-apaan pemuda itu? Mengapa dia malah memberi peluang pada si gadis untuk menjual kebohongan sebelum mendengar ceritanya Kita tidak tahu apa dia bohong atau bicara benar Kata setan ngompol pula Kau! Kedengarannya kau mau nembelanya Keluar saja, pergi ke sana oh Allah Aku yang jadi bahan damperatan Ucap setan ngompol seraya pegang perut menahan kucuran air kencing Diam-diam kakek bermata jeling ini mulai tahu Kalau gadis cantik di sebelahnya sangat tidak menyukai darah bernama Wulan Serindi itu Apa di antara keduanya sudah saling mengenal sebelumnya? Setan ngompol bertanya-tanya siapa sebenarnya dan dari mana munculnya si cantik hitam manis itu Setelah diam sesaat setan ngompol berkata Turut apa yang dibicarakan orang-orang itu Aku memang sudah mendengar lenyapnya pedang naga suci 212 Tapi mengenai kitab seribu macam ilmu pengobatan milik nenek bau pesing itu baru saat ini aku tahu Tadi Wiro memberitahu gurunya Kalau kau dan dia punya rencana sama-sama menyelidiki perkara itu Malah bilang kah sudah punya dugaan siapa pencurinya Semua orang bisa saja bikin rencana Bisa punya dugaan Jawab bida dari angin timur dengan suara datar dan wajah dingin Sikapnya seperti tidak acuh Gadis ini memandang ke arah orang-orang di depan sana Sandiwara busuk Apa Sinto gendeng tidak sadar kalau dirinya tengah ditipu gadis centil itu bida dari angin timur kepalkan tinju Sahabatku cantik Ujar setan ngompol pula Kalau kau mau ikut menyelesaikan keruatan Agar nenek bau pesing itu tidak tertipu lebih jauh Ayo kita sama-sama keluar Kita damprak gadis bernama Wulan Serindi itu Tapi, apa kita punya bukti bahwa dia benar berdusa mengarang cerita sedang jengkel hati Bida dari angin timur tambah kesal mendengar ucapan setan ngompol Kakek tolong Kau membela pemuda itu Kau juga membela gadis centil itu Aku tidak suka bicara lagi dengan muhabis berkata begitu bida dari angin timur berkelebat kebalik semak melukar yang lain Setan ngompol berusaha menahan gerakan si gadis dengan ulurkan tangan Maksudnya hendak memegang bahu bida dari angin timur Tapi gerakan si gadis lebih cepat Jari-jari tangan setan ngompol hanya sempat merabah sekilas bahu dan samping punggung sebelah kiri bida dari angin timur Si kakek goleng-goleng kepala Pandangi tangan kanan sambil hatinya berkata Aku merabah sesuatu di kepitan tangan kiri gadis itu Senjata? Ah, mengapa harus aku pikirkan? Perempuan memang banyak perabotan yang selalu dibawa kemana-mana Kecuali si Sinto gendeng itu Yang kemana-mana kalau polos-polos saja Celana dalam saja tidak gablek Setan ngompol lalu tertawa sendiri Sinto gendeng pelotot timuridnya Lalu berpaling pada Wulan Serindi Gadis Sinting, apa yang mau kau ceritakan? Kalau ngawurku pecahkan kepalamu dengan tongkat ini Wulan Serindi mengerling dulu pada Wiro baru membuka mulut berikan penuturan Dia memulai ceritanya dari kematian Surablandong ketua perguruan Silat Lawu Putih yang sudah lengser dan kabarnya dibunuh oleh makhluk aneh berbentuk manusia pocong Untuk menyelidik kematian Surablandong, bersama saudara seperguruannya yaitu Parit Juwana, yang merupakan ketua baru perguruan Wulan Serindi menyamar sebagai sepasang suami istri muda Dalam penyamaran itu Wulan Serindi berpura-pura sedang dalam keadaan mengandung tujuh bulan memakai nama Nyiningrum Sedang Parit Juwana mengganti nama sebagai Raden Kuncorobanung Hal ini dilakukan karena kabarnya komplotan manusia pocong yang sangat ganas itu sering berkeliaran menculik perempuan-perempuan muda yang tengah hamil tujuh bulan Di satu malam menjelang fajar, Wulan Serindi dan Parit Juwana pergi ke satu tempat dekat Telaga Sarangan Mereka ingin melihat bunga mawar hitam langka yang hanya tumbuh di sekitar air terjun Sebenarnya semua ini adalah siasat dua murid perguruan silat lau putih itu untuk menjebak manusia pocong Mereka diantar oleh kepala desa sarangan, Kisena Pamungkur berikut beberapa pengawal pambung desa Kenyataannya manusia pocong yang ditunggu-tunggu memang muncul Perkelahian hebat terjadi Kisena Pamungkur dan beberapa anak buahnya tewas Menyusul Parit Juwana Wulan Serindi sendiri kemudian ditotok dan dilarikan manusia pocong berkepandaian tinggi Wulan Serindi dibawa memasuki lorong panjang berliku-liku Dia dihadapkan pada seorang manusia pocong yang dipanggil dengan sebutan yang mulia ketua Sebaliknya Seng Ketua memanggil manusia pocong yang menculik Wulan dengan sebutan Wakil Ketua Seng Ketua menanyakan apakah tugas mencari pendekar 212 telah dilakukan Ternyata tugas itu belum terlaksana, tapi sudah disirap kabar di mana beradanya Wiro Sableng Kepada Seng Ketua, Wakil Ketua minta agar dia diperbolehkan membawa Wulan Serindi Atas izin Seng Ketua, Wakil Ketua Komplotan Manusia Pocong membawa Wulan Serindi ke dalam kamarnya Tapi ketika ditinggal sebentar, dengan merayu seorang manusia pocong lainnya dadis ini berhasil keluar dari 113 lorong kematian Ternyata dirinya lepas dari mulut hari mau masuk ke mulut buaya Manusia pocong yang menolong membawanya ke sebuah pondok dalam satu rimba belantara membekal niat mesum Hampir dirinya hendak digagai muncul Dewa Tuak menolong Manusia pocong itu dibunuh dan ternyata adalah kisepuh dalam kawung seorang sahabat lama Dewa Tuak Dewa Tuak tidak sempat menanyai kenapa sahabatnya itu berubah menjadi orang jahat Karena kisepuh dalam kawung keburu menghembuskan nafas terakhir Baka episode sebelumnya nyawa kedua dan rumah tanpa dosa Setelah menyelamatkan diriku sebelum masuk ke dalam lorong Dewa Tuak berkenan menyatakan diriku sebagai muridnya Mulan sering dimengerling pada Sinto Gendeng lalu melirik pada pendekar 212 Wiro Sableng Aku masih tidak percaya Apa alasannya mengambil dirinya jadi muridnya? Tidak semudah itu Dewa Tuak mengangkat seseorang jadi murid Ucap Sinto Gendeng Nek, keadaan saat itu sulit dilukiskan Perasaan Dewa Tuak entah bagaimana Tunggu, memotong Wiro Kau belum menceritakan dua kejadian hebat yang kau maksudkan pada buruku? Mulan sering di mengangguk Lalu mulai bercerita Kejadian hebat pertama adalah munculnya Adipati Sidik Mangkurat yang hendak menangkap pendekar 212 Tunggu Kenapa Sidik Mangkurat mau menangkap anak setan itu? Potong Sinto Gendeng seraya melirik ke arah Wiro Kami, aku dan Wiro dituduh membunuh Aji Warangan Kepala Pasukan Kadipatam Magetan Yang menjawab Loh Gatra Padahal pembunuhnya sudah dapat dipastikan adalah anggota komplotan manusia pocong dari lorong kematian Juga karena gendam lama, Nek, menyambung Wiro Satu kali Adipati berusaha menangkap kakek berjuluk setan ngompol Dia dituduh sebagai anggota komplotan manusia pocong dan hendak dihabisi Aku menolong kakek itu Sidik Mangkurat terpaksa angkat kaki kembali ke Magetan bersama anak buahnya Dia malu dan dendam besar terhadapku Hem, Sinto Gendeng hanya keluarkan suara bergumam mendengar keterangan Loh Gatra dan Wiro Sableng Wiro garuk-garuk kepala mendekati gurunya lalu setengah berbisik berkata Nek, kalau aku tidak salah ingat Pada pertemuan terakhir kau menceritakan pernah dihadang manusia pocong Terjadi perkelahian Kau menghantamnya dengan pukulan sinar matahari Manusia pocong kabur, jubahnya hangus separoh Aku heran, sekarang mengapakah seperti tidak percaya adanya makhluk aneh danas itu Sinto Gendeng pencongkan mulut lalu menjawab Anak setan, kalau aku cerita terus terang Semua orang di sini akan lumer nyalinya Siapa yang bakal berani menembus lorong kematian? Siapa yang masih punya nyali menyelidik, mengejar dan menghancurkan makhluk-makhluk keparat itu? Aku sendiri tidak mau ikut campur urusan beginian Aku ada urusan lain lebih penting Tapi nek, rimba persilatan sedang terancam Di balik semua penculikan perempuan hamil dan pembunuhan ini pasti ada apa-apanya Rimba persilatan katamu Hik, 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 si nenek tertawa Aku sudah lama tidak mengurusi yang namanya rimba persilatan Kalian yang muda-muda, rimba persilatan ada di tangan kalian Jadi uruslah sendiri Wiro hanya bisa terdiam dan garuk-garuk kepala Dalam hati pendekar ini berkata Kalau tidak mengurusi rimba persilatan Mengapa sekarang dia gentayangan di tempat ini? Nenek aneh, sulit dibaca hati dan jalan pikirannya Apa yang ada di benakmu tiba-tiba Sinto Gendeng ajukan pertanyaan Ti, tidak nek, Wiro tergagau Terus terang, biar kau marah nek, aku cuma heran Kalau kau memang tidak peduli rimba persilatan lagi Lalu mengapa muncul di sana, muncul di sini? Mungkin tengah mencari seorang kekasih lama plaaak Tamparan tangan kanan Sinto Gendeng mendarat keras di pepi pendekar 212 Wirosa Bleng membuat sang murid berdiri sempoyongan Di sudut bibirnya kelihatan ada darah mengucur Sementara semua orang heran melihat apa yang terjadi Karena tadi mereka melihat guru dan murid saling bicara berbisik-bisik Lalu tau-tau Sinto Gendeng layangkan tamparan ke muka Wiro Di balik semak belukar gelap terpisah sekitar 10 langkah Dari tempat setan ngompol berlindung Bida dari angin timur senyum-senyum seolah mensyukuri Wiro kena tampar tadi Lain hati dan perasaan bida dari angin timur Lain pula perasaan dan sikap wulan serindi Mungkin saja ada maksud untuk menarik keuntungan dari apa yang terjadi Namun saat itu yang jelas memang ada rasa kasihan di lubuk hatinya Dengan cepat diadekati Wiro Keluarkan sehelai sapu tangan Wiro muda Lalu menyeka darah di sudut bibir Wiro yang luka akibat tamparan Sehabis menyeka darah, sapu tangan diselitkannya ke pinggang Wiro Di balik semak belukar bida dari angin timur seperti dipanggang Melihat muridnya terluka akibat tamparannya Bagaimanapun juga Sinto gendeng jadi terkesiap sendiri Namun dia cepat tutupi perasaannya dengan berpaling pada wulan serindi dan berkata Gadis sinting Teruskan ceritamu Seng darah berkulit hitam manis telan ludahnya Melirik ke arah Wiro sesaat lalu Teruskan ceritanya Terjadi perkelahian hebat antara muridmu dengan adik pati Sewaktu terdesak adik pati itu keluarkan sebuah senjata berupa cambuk yang bisa mengeluarkan puluhan lidah api Apasinto gendeng kelihatan seperti berjingkrak mendengar cerita si gadis Wajahnya berubah Met mendelik, pelipis bergerak-gerak dan susur dalam mulutnya disemburkan Kau bilang adik pati sidik mangkurat memiliki senjata berbentuk cambuk Yang bisa mengeluarkan puluhan lidah api Hah benar nek jawab puluhan serindi yang menjadi tegang melihat perubahan wajah si nenek Tiga sinto gendeng mendungak ke langit Dua metu diperjamkan Nek, kalau aku tidak salah ingat Kakek bersorban putih menyebut senjata itu sebagai pecut sewu geni Sinto gendeng langsung tersentak dua mata membelalak Apa katamu ucapnya sambil menatap tajam ke wajah puluhan serindi Si kakek menyebut pecut itu pecut sewu geni Benar nek, loh gatra ikut meyakinkan Kembali si nenek mendungak ke langit gelap Kalau itu betul pecut sewu geni Aku tidak bisa membayangkan Jangan-jangan Tapi bagaimana asal-usulnya senjata sakti mandraguna itu sampai ada di tangan adik pati itu? Aku sendiri sudah belasan tahun mencari Keburu orang lain mendapatkan Heran, mengapa dalam kemunculan terakhir kali Kaya tidak pernah menceritakan apa-apa menyangkut pecut itu? Apakah, ah, pasti aku akan kena damprat lagi Untuk beberapa lama Sinto gendeng tegak termangu mendungak ke langit seperti itu Hingga semua orang bertanya-tanya ada apa dengan nenek ini? Nenek Sinto, bulan serindi menegur Ceritaku belum selesai Apa aku boleh meneruskan si nenek turunkan kepala Menatap tajam ke arah bulan serindi lalu anggukan kepala Ketika adip pati sidik mangkurat menghantamkan cambuknya Orang itu, bulan serindi menunjuk pada loh gatra Berusaha menangkis serangan Maksudnya sekaligus mau melindungi Wiro Akibatnya dia yang kena hantam Tubuhnya cedera dikobari api Wiro sendiri kemudian hampir celaka oleh cambuk api itu Kalau tidak ditolong oleh seorang kakek aneh Kakek ini berkepandaian tinggi sekali Dia merampas cambuk api dari tangan adip pati sidik mangkurat Dalam satu gerakan yang hampir tidak kelihatan Kakek aneh itu ujar Sinto gendeng hampir berteriak Bagaimana ciri-cirinya Sinto gendeng memandang lekat-lekat ke arah bulan serindi Melirik ke arah Wiro Bulan serindi sebagai salah seorang yang memang melihat kakek aneh itu menjawab Dia melayang di antara pepohonan Gerakannya cepat luar biasa Berkelebat dari satu pohon ke pohon lain seperti seekor elang raksasa Aku ingin kau menerangkan ciri-cirinya Bukan segala macam kehebatannya Kata Sinto gendeng pula Kakek itu mengenakan jubah dan sorban putih berkilat Dalam gelapnya malam pakaian serta sorbannya tampak seperti nyala api Dia memelihara janggut dan kumis putih seperti kapas Wajah putih timis Ketika bicara, walaupun berteriak dan mementak tapi ada kelembutan Ketika bicara walau berteriak dan mementak tapi ada kelembutan Sinto gendeng ulangi ucapan bulan serindi Lalu kelihatan nenek ini usap wajahnya yang hitam berulang kali Kakek berwajah klimis itu Apakah ada guratan kecil bekas luka di dagu Kirinya Sinto gendeng tiba-tiba ajukan pertanyaan Malam begitu gelap, dia berada di atas pohon Aku tidak begitu memperhatikan, jawab bulan serindi Wiro dan loh gatra yang sempat berada cukup dekat dengan si kakek juga tidak ingat Dan tidak sempat memperhatikan apakah ada tanda guratan luka di dagu kiri orang tua itu Karenanya, keduanya diam saja Sinto gendeng sendiri membatin dalam hati Kakek berjubah dan bersorban putih berkilat Memelihara janggut dan kumis putih Berwajah kelimis Ada kelembutan di balik suaranya sekalipun ketika berteriak atau membentak Mungkinkah dia? Empat puluh tahun tidak bertemu Sinto gendeng tarik nafas dalam berulang kali Nek, boleh saya meneruskan cerita saya tanya wulan serindi Sinto gendeng mengangguk perlahan Sebagian dari pikirannya berada di tempat lain Jauh menerawang Ketika adipati sidik mangkurat menghantamkan cambuknya Orang itu, wulan serindi menunjuk pada loh gatra Berusaha menangkis serangan Maksudnya sekaligus mau melindungi Wiro Akibatnya dia yang kena huntem Tubuhnya cedera dikobari api Wiro sendiri kemudian hampir celaka oleh cambuk api itu kalau tidak ditolong oleh si kakek Dia merampas cambuk dari tangan adipati sidik mangkurat Ah, Sinto gendeng lepas nafas panjang Berat dugaanku, dia mengenal siapa adanya si kakek Wiro membatin sambil perhatikan gerak-gerik gurunya tapi kapok keluarkan ucapan Aku punya dugaan kakek itu salah seorang kekasihnya di masa muda Jadi ini rupanya alasan yang membuat dia masih mau muncul di rimba persilatan Hai, kenapa kau tidak meneruskan cerita? Apa yang terjadi kemudian Sinto gendeng bertanya pada wulan serindi Adipati sidik mangkurat minta agar si kakek yang berdiri di atas pohon menyerahkan kembali pecut sakti kepadanya Si kakek mempersilahkan adipati itu mengambil sendiri Ketika sidik mangkurat melesat ke atas pohon Si kakek kipas-kipaskan tangan di depan wajah seraya berkata mengapa malam begitu panas Tau-tau sidik mangkurat terpental, jatuh bergedebuk di tanah Pukulan tangan dewa mengipas bumi, ucapan Sinto gendeng walau perlahan tapi sempat terdengar Wiro Ah, kau tahu nama pukulan yang dilepas si kakek Pasti kau memang kenal dengan dirinya, nek Lalu, bagaimana kelanjutannya? Apa yang terjadi Sinto gendeng kembali bertanya pada wulan serindi Sebelum pergi kakek itu mengobati luka bakar di tubuh pemuda itu Wulan serindi menunjuk ke arah loh gatra Dia gelantungkan camuk di depan pemuda itu, lalu meniup Ajaibnya, seluruh luka bakar di tubuh dan wajah pemuda itu lenyap Sembuh, mulut dewa menghembus kesembuhan Pasti dia, memang dia, ucap Sinto gendeng Lagi-lagi membuat Wiro terkesima tapi tidak berani keluarkan ucapan Takut salah dan kena tampar lagi Setelah menyembuhkan pemuda ini, si kakek lantas berbuat apa? Pergi wulan serindi mengangguk Tadinya Wiro hendak menceritakan bagaimana sebelum pergi si kakek tersenyum dan kedipkan matu kiri satu kali padanya Namun Wiro memutuskan lebih baik diam saja, tidak perlu bicara apa-apa Waktu dia tinggalkan tempat ini, ke arah mana dia menuju Wulan serindi menunjuk ke jurusan lenyapnya kakek berjubah dan bersorban putih berkilat Aku yakin pasti nenek satu ini akan mengejar ke arah sana Membatin Wiro Sinto gendeng memang siap gerakan kaki hendak berkelebat pergi Tapi dia urungkan niat, memandang berkeliling Coba kalian ingat-ingat Setelah dapatkan cambuk, apakah kakek itu ada keluarkan perkataan? Perkataan apa saja, memang ada Tapi kami tidak ingat satu persatu Jawab wulan serindi sementara yang lain-lain dam saja Tiba-tiba jatilandak membuka mulut Ada di antara ucapannya yang aku masih ingat Dia bicara pada Adipati Sidik Mangkurat Katanya Adipati itu harus sudah cukup puas dengan beradanya senjata sakti itu di tangannya selama 52 Purnama Saatnya senjata itu dikembalikan ke tempat asalnya Manusia muka kuning, benar kakek itu berucap begitu Sinto gendeng ingin menegaskan Ada rasa tak percaya tapi dadanya bergebar Jatilanda anggukan kepala Si nenek pencongkan mulutnya yang kempat beberapa kali Tanpa keluarkan ucapan apa-apa lagi dia langsung berkelebat pergi Tapi wulan serindi cepat memburu seraya berseru Nek, tunggu Sinto gendeng berhenti dan balikan badan Wajahnya yang angker tampak kesal Gadis centil kau hanya membuang-buang waktuku saja Ada apa nek, menghadapi urusan besar dengan manusia-manusia pocong yang bermarkas di lorong kematian Kami semua mohon petunjukmu Apalagi guruku dewa tua ada di dalam sana, gadis tolong Kalian punya ilmu kepandayan, punya senjata Apalagi, sekarang bukan zamannya minta petunjuk Segala sesuatu harus dipikir dan dikerjakan sendiri Lalu punya rasa tanggung jawab sendiri Jawab Sinto gendeng sambil pelototkan mata Nek, kami yang muda-muda ini hanya menang semangat Pengalaman hanya secupak Ilmu kepandayan hanya semata kaki Mana mungkin kami bersombong diri dapat menghadapi semua persoalan rimba persilatan Lagi pula kau adalah satu-satunya tokoh panutan kepada siapa kami bergantung dan berharap Pandai sekali Wulan Serindi mengucapkan kata-kata itu dan mengatur raut wajah unjukkan mimik penuh memelas Hem, Sinto gendeng bergumam Mulutnya yang perut komat kamit Sesaat hatinya masih keras Namun setelah pandangi wajah-wajah yang ada di tempat itu Satu persatu terlebih wajah si anak setan muridnya sendiri yang tadi ditamparnya Kekerasan hati si nenek jadi leleh juga Baik Dalam kalian menghadapi perkara besar ini Aku akan berikan satu petunjuk Hanya satu petunjuk Tinggal bagaimana kalian mencernanya Dengar baik-baik Ilmu rotan jangan dipakai Karena tak ada lubang masuk tak ada lubang keluar Ilmu bambu mungkin bisa menolong Karena ada lubang masuk ada lubang keluar Coba kalian ulangi kata-kataku barusan Semua orang yang ada di situ dengan patuh mengikuti apa yang diperintahkan Sinto gendeng Mereka sama-sama mengucap Ilmu rotan jangan dipakai Karena tak ada lubang masuk tak ada lubang keluar Ilmu bambu mungkin bisa menolong Karena ada lubang masuk ada lubang keluar Belum habis gemak ucapan semua orang Sinto gendeng sudah berkelebat lenyap dari tempat itu Hanya bau pesingnya saja yang masih tertinggal menyekat di rongga hidung Wiro garuk-garuk kepala Apa maksud tua bangka aneh itu? Urusan menghadapi manusia-manusia pocong Pembunuh dan penculik perempuan-perempuan bunting Mengapa membawa segala macam rotan dan bambu Di balik semak tak belukar lebat dan gelap setan ngompol usap-usap bagian bawah perutnya Rotan dan bambu Hik, hik, aku juga punya rotan dan bambu Tak ada lubang masuk tapi ada lubang keluar Ngocor terus-terusan Ah, pasti ilmu rotan dan bambu milikku ini tidak bisa dipergunakan Di balik semak tak belukar lain Tak jauh dari tempat setan ngompol mendekam Bida dari angin timur tengah berpikir keras menimbang-nimbang Apakah saat itu sebaiknya dia keluar saja dari tempat persembunyian dan bergabung dengan Wiro? Rasa benci yang dibalut rasa kecemburuan terhadap ulan serindi membuat dadanya terasa sesak dan panas Ketika gadis cantik berambut pirang berkepandayan tinggi ini akhirnya memutuskan untuk segera keluar dari balik semak belukar Tiba-tiba terdengar derap kaki kuda mendatangi Setan ngompol terkencing saking kaget Bida dari angin timur sibakan semak-semak dan memperhatikan ke arah kegelapan Ketika melihat siapa adanya si penunggang kuda, bibir si gadis ruakan senyum Lesung pipit muncul di pipi kiri kanan Mulan serindi, sekarang kena batunya kau empat dalam episode aksara Batu bernyawa dituturkan bagaimana setelah mendapatkan batu mustika Kala itu masih berupa dan bernama batu bernyawa Raja setan tersenyum segera berangkat ke kota raja untuk menemui tumenggung abdi tunggul di keraton Namun untuk kedua kalinya tokoh silat yang dulu pernah menjadi pentolan istana ini ditimpa nasib sial Kesialan pertama adalah kematian kekasihnya ratu setan tersenyum Sial kedua justru terjadi di keraton Dia kena ditipu oleh seorang yang mengaku mewakili tumenggung Orang ini yang ternyata memiliki kepandayan tinggi berhasil menotok raja setan Menyumpal mulutnya dengan patung kayu lalu mengambil batu bernyawa yang ada di balik jubah hijaunya Walaupun raja setan berhasil menyemburkan patung kayu yang menyumpal mulut dan berteriak keras Namun pengawal yang kemudian datang tidak bisa berbuat apa Orang tinggi besar yang menyamar sebagai seorang kakek berambut putih telah lenyap dari tempat itu Tak selang berapa lama sewaktu tumenggung abdi tunggul keluar menemui raja setan tersenyum Walau berusia hampir 60 tahun namun wajah tampak masih segar dan sosok sang tumenggung tinggi besar masih tegap kekar Raja setan tersenyum menceritakan apa yang terjadi Untuk beberapa lama tumenggung terdiam, wajah berubah kaku dan mata menatap tak berkesip ke arah raja setan Saat itu dia bukan cuma terkejut mendengar keterangan raja setan Tetapi juga bertanya-tanya apa yang terjadi dengan seorang lain yang juga ditugaskannya untuk mendapatkan batu bernyawa itu Jika masih hidup apa yang terjadi dengan dirinya Kalau sudah mati siapa yang membunuhnya Seorang yang pernah menjadi tokoh silat istana kelas 1 bisa diperdaya dan dirampok orang Sungguh aku tak bisa percaya, tumenggung, aku mohon maafmu Jahanam perampok itu berkepandayan luar biasa tinggi Tumenggung, apakah kau tidak akan membantu melepaskan totokanku Tumenggung abdi tunggul maju mendekat lalu tepuk ubun-ubun raja setan Sungguh luar biasa Sekali menepuk totokan di tubuh raja setan punah Biasanya orang berkepandayan tinggi selalu melepas totokan di tempat di mana korban terkena totokan Tapi tumenggung abdi tunggul haupanya memiliki ilmu pelepas totok yang langka dan jarang orang lain memilikinya Raja setan, apakah kau mengenal siapa perampok itu tanya tumenggung Dia berdandan sebagai seorang kakek rambut putih Aku yakin dia seorang yang ahli menyamar Ceritakan bagaimana kau mendapatkan batu bernyawa sebelum dirampas oleh orang berpenampilan kakek berambut putih Aku menemukan peti hitam yang dibawa mahluk ular kepala manusia dari dasar samudera Tergeletak dalam keadaan terbuka di satu tempat Batu bernyawa menancap di kening kutungan kepala manusia yang ada dalam peti Peti tak mungkin berada di situ dengan sendirinya Pasti ada beberapa kejadian sebelumnya, ucap tumenggung pula Sesuai perintahmu, aku melakukan pengintaian di selatan parang teritis Ternyata di situ telah dipenuhi oleh beberapa orang tokoh silat dan serombongan orang bercadar mengaku sebagai orang-orang kerajaan Beberapa tokoh mati terbunuh sebelum salah seorang bercadar berhasil melarikan peti berisi batu mustika Orang bercadar ini berat dugaanku adalah Pangeran Haryo Raja Setan tersenyum hentikan cerita menatap tajam pada tumenggung abdi tunggul Dia tidak melihat perubahan pada wajah pejabat keraton itu Raja Setan teruskan ucapannya Kalau ada orang lain dari istana yang ikut mencari batu mustika itu, seperti diriku apakah dia juga atas perintah tumenggung? Jangan bertanya dulu Teruskan saja ceritamu Jawab itu menggung abdi tunggul Orang yang kuduga Pangeran Haryo ini kemudian cedera berat akibat hantaman satu pukulan sakti yang dilepaskan seorang lelaki tinggi besar Kau tahu siapa orang tinggi besar ini? Tidak? Jawab Raja Setan Walau sudah bisa menduga siapa adanya lelaki tinggi besar itu namun Raja Setan sengaja berdusta, tidak mau memberitahu Dia punya rencana untuk menyelidik Aku sendiri kemudian terlibat perkelahian dengan orang tinggi besar itu dan kena ditotok Kemudian dia lari mengejar Pangeran Haryo Jika orang tinggi besar inginkan batu bernyawa adalah aneh dia tidak membunuhmu Kata Tumenggung abdi tunggul sambil usap-usap dagu Mungkin dia lebih mementingkan mengejar Pangeran Haryo Jawab Raja Setan Apalah yang terjadi kemudian, tidak aku ketahui Menjelang pagi aku berhasil melepaskan diri dari totokan Lalu aku temui peti kayu itu Pangeran Haryo sendiri berada di mana Tanya Tumenggung pula Tidak aku ketahui berada di mana atau bagaimana nasibnya Jawab Raja Setan Aku punya firasat Pangeran itu telah menemui ajal Kalau begitu, agaknya benar dugaanku bahwa Tumenggung juga menugaskan Pangeran Haryo Selain diriku dalam mencari batu bernyawa itu Rasanya hal itu tidak perlu dipertanyakan lagi Ada satu tugas baru yang harus segera kau laksanakan Raja Setan tersenyum diam saja Dia merasa ada siasat busuk dalam tugas yang diberikan Sang Tumenggung kepadanya Sekarang juga kau berangkat ke kaki Gunung Kukusan Di sebelah timur ada dua sungai saling bertemu pada tikungan berbentuk tapal kuda Jika kau datang tepat waktu, disitu kau akan menemui seorang kakek aneh bertampang sedih dan sebentar-sebentar menangis Temui kakek itu, begitu berhadapan langsung kau bunuh Kau boleh pergunakan kuda terbaik yang ada di kandang kuda keraton Kakek aneh ini, apakah dia punya nama atau memiliki gelar Tanya Raja Setan tersenyum sambil sunggingkan senyum Dia dikenal dengan julukan Dewa Sedih Senyum langsung lenyap dari wajah Raja Setan tersenyum Tubuhnya hampir terangkat dari kursi yang diduduki Sesaat kakek ini terdiam, baru kemudian membuka mulut Soal bunuh-membunuh sudah jadi pekerjaanku sejak aku berusia 15 tahun Tapi membunuh manusia yang berjuluk Dewa Sedih itu bukan satu pekerjaan mudah, tumengku Selain itu aku harus menyelidik dan mencari pembunuh kekasihku Orang tinggi besar itu Besar dugaanku dia adalah orang yang merampas batu bernyawa Aku tidak mau mendengar alasan apapun keluar dari mulutmu Apakah kau masih inginkan hadiah ini Atau kita tutup pembicaraan sampai di sini Habis keluarkan ucapan begitu Tumenggung Abdi Tunggal bertepuk dua kali Saat itu juga muncul lima orang lelaki bertubuh tinggi tegap Berwajah angker Masing-masing menceka golok besar Cepat sekali gerakan mereka tahu-tahu telah mengurung Raja Setan tersenyum Melihat ancaman, Raja Setan tersenyum sunggingkan senyum Tapi dia tidak diam saja Secepat kilat dia ambil lima anak panah hitam dari kantong di punggungnya Aku tahu, kau punya ilmu hebatan melempar panah Kau sanggup membunuh mereka dalam satu kali kejapan mata Tapi kau tidak akan punya peluang untuk menghindari serangan maut dariku Bagaimana tuh menggung Abdi tunggu angkat tangannya yang dikepal Kepalan itu tampak memancarkan cahaya hitam Pukulan jelaga besi membatin Raja Setan tersenyum yang mengenali pukulan sakti yang siap dilepaskan Sang Tumenggung Jangankan tubuh manusia, dinding besi pun mampu ditembus pukulan itu Orang yang terkena pukulan tidak akan langsung tewas Tapi sakit sengsara dulu selama beberapa hari sebelum menemui ajal Karena saluran darah, isi perut termasuk jantungnya telah dirambas Bubuk besi mengandung racun jahat luar biasa Di dalam hati Raja Setan tersenyum menyumpah habis-habisan Tumenggung keparat ini rupanya memang sudah menyusun rencana keji dari dulu-dulu Namun tanpa perlihatkan rasa benci pada air mukanya terhadap sang Tumenggung Malah sambil tersenyum Raja Setan tersenyum berkata Aku memilih hadiah itu Tumenggung Abdi tunggu lemparkan kantong kain Raja Setan tersenyum cepat menangkap kantong berisi beberapa kepingan emas itu Tumenggung bertepuk tangan dua kali Lima lelaki tinggi besar bertampang angker serta merta tinggalkan tempat itu Tumenggung Abdi tunggu usap dagunya Aku ragu, hatiku menduga dia akan terlambat Orang tinggi besar yang merampas batu bernyawa itu mungkin sekali mendahului sampai di tempat itu Seng Tumenggung geleng-geleng kepala Aku punya dugaan Raja Setan tersenyum tahu siapa adanya orang tinggi besar itu Ada apa dia tidak mau menerangkan padaku Kaki gunung kukusan sebelah timur Saat itu menjelang tengah hari Udara tidak begitu baik Di arah selatan tampak awan tebal menutupi sebagian langit Sesekali ada sambaran kilat membelah udara Di tikungan sungai berbentuk kapal kuda pada pertemuan sebuah sungai dengan sungai lain Seorang penunggang kuda berhenti di satu lamping batu Matanya memandang berkeliling Lalu kembali diarahkan pada batu-batu besar yang bertebaran di bawah sana Tumenggung itu menyuruhku ke sini Tidak ada manusia, tidak ada hantu di tempat ini Apalagi kakek berjuluk dewa sedih itu Atau, hem, apakah ini siasat Satu jebakan yang dirancang oleh tumenggung keparat itu Kalau aku lihat sosok tinggi besarnya Mengapa ada persamaan dengan orang tinggi besar yang membunuh kekasihku Dan kakek berambut putih si penyamar dalam keraton raja setan Tersenyum geleng-geleng kepala Aku tidak akan mencari Lebih baik menunggu Kalau sampai matahari tenggelam dewa sedih tidak muncul Perduli setan Aku akan tinggalkan tempat ini Tidak membunuhnya tidak jadi apa Aku sudah dapatkan hadiah Raja setan tersenyum turun dari kudanya Binatang itu dituntun ke tebing sungai yang tidak begitu terjal Lalu diturunkan ke dalam sungai untuk diberi minum Raja setan tersenyum sendiri kemudian mencari bagian sungai yang airnya lebih bersih Sing-singkan jubah hijau Ujungnya diikat di pinggang lalu turun ke air Membasai muka dan kepalanya yang botak Serta minum air sungai beberapa teguk Mendadak raja setan tersenyum dikagetkan oleh satu keanehan Arus air sungai yang mengalir melewati kedua kakinya ke arah hilir Tiba-tiba berputar-putar di sekitar tempat dia berada Putaran yang mula-mula lambat saat demi saat menjadi keras Akibatnya tubuhnya yang berada di dalam air mulai ikut berputar Perlahan-lahan lalu menderu seperti gasing dan satu saat melesat ke udara Raja setan tersenyum berseru kaget Dia memiliki ilmu meringankan tubuh yang sudah mencapai tingkat tinggi Namun mengapa air sungai mampu membuat dia berputar dan terpental ke udara Kekuatan dasyat apa yang tersembunyi di balik kejadian aneh itu Di udara setelah lepas dari kekuatan dasyat yang membuat dirinya terpental Raja setan tersenyum membuat gerakan jungkir balik Lalu melayang turun ke batu hitam berbentuk rata empat persegi di tengah sungai Sepasang mata raja setan tersenyum berputar liar, memandang berkeliling Dia adalah seorang kakek luas pengalaman dan tinggi ilmu kepandayan Tidak sembarang orang bisa mempermainkannya Lalu apa yang barusan terjadi? Kekuatan apa yang bisa membuat air sungai berputar begitu rupa hingga dia ikut berputar dan terpental ke udara? Tidak satu manusia pun yang kelihatan Lalu apakah semua itu tadi pekerjaan hantu, dedemit sungai? Selagi raja setan tersenyum kibaskan ujung jubahnya yang basah, tiba-tiba alisnya mencuat Mece mendelik diarahkan ke air sungai satu tombak di depan batu persegi di atas mana dia berdiri Air sungai dilihatnya mengeluarkan dalam bunggu lembung serta suara aneh Lalu dibalik suara aneh itu dia seperti mendengar suara orang sesenggukan Dia ada di sini, urcap raja setan tersenyum dengan suara bergetar Matanya tak mau berkedip Lengah sedikit saja bisa merenggut nyawa Suara sesenggukan terdengar semakin keras Orangnya sendiri tidak kelihatan Lalu meledak satu suara orang menangis meratap Batu yang dipijak raja setan tersenyum bergetar hebat Dewa sedih Di mana dia ujar raja setan tersenyum sambil memandang berkeliling Matanya menyapu seantrol tempat Dia tidak melihat siapa-siapa Kembali pandangannya diarahkan ke sungai yang mengeluarkan gelembung air Apakah dia berada di dalam situ? Apa ada manusia yang bisa menangis di dalam air Baru saja raja setan tersenyum berkata seperti itu Sekonyong-konyong gelembungan di sungai lenyap Air sungai munkerat ke udara Disusul melesatnya satu sosok berselempang kain putih dalam keadaan basah kuyuk Saat itu juga kawasan sungai dibuncah oleh gelegar suara orang menangis Dalam keterkejutannya raja setan tersenyum cepat tekuk dua lutut Tangan bergerak ke punggung mengambil lima buah anak panah hitam Jika dilempar dengan kehebatan ilmu yang dimilikinya Raja setan tersenyum mampu menghantam lima sasaran sekaligus Apalagi kalau lima anak panah maut hanya ditujukan pada satu sasaran Sulit korban bisa lolos selamatkan diri Namun saat itu raja setan tersenyum menghadapi sesuatu yang membuat dirinya tergetar Memandang ke depan, di atas sebuah batu bulat Sejarak dua tombak dari batu persegi di mana raja setan tersenyum berada Tampak seorang berambut putih basah awut-awutan Berkulit hitam, berselempang kain putih kuyuk Duduk dengan kepala dibenamkan di atas lutut yang dilipat Dari mulutnya menangis keluar ratapan yang membuat raja setan tersenyum tambah terkesiap Aku sedih, hik, hik, hik Dua hari berendam di dalam sungai, rasanya diriku belum juga bersih Hik, hik, apakah dosa kesalahan bisa dihapus dengan berendam dalam air? Ampun biung, tobat dewa Mengapa aku harus selalu menerima nasib sial begini? Aku menangis sengsara, orang lain tertawa bahagia Hik, 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 kalau saja bukan karena biji celaka ini, tidak akan jatuh malapetaka atas diriku Hik, 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 sesaat orang di atas batu bulat hentikan tangisnya Dia kembangkan kedua lutut lalu tarik ke depan kain putih yang dikenakan Sambil sesengguhkan dia perhatikan bagian bawah perutnya Ah, tidak kambuh, untung tidak bengkak lagi Hik, hik biji celaka, apakah kau tahu malapetaka besar yang akan menimpa rimba perselatan Gara-gara tingkahmu menggelembungkan diri Semua orang akan mengutuk diriku Semua orang akan menyalahkan diriku Tapi mereka tidak tahu apa kesengsaraan diriku Hik, 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 habis merata panjang orang ini kembali semiunyikan wajahnya di antara dua lutut Namun tadi waktu sesaat orang itu mengangkat kepala Raja Setan tersenyum sempat memperhatikan wajahnya Seorang kakek berwajah hitam aneh menunjukkan kesedihan abadi dengan sepasang alis hitam menjulai panjang ke bawah Dewa sedih, memang dia, ucap Raja Setan tersenyum Mula-mula Raja Setan tersenyum tercekat juga melihat kehadiran serta mendengar ratap tangis orang di atas batu Tapi lama-lama dia jadi bosan dan sebal mendengar roceh ratapan yang tidak dimengertinya Mulutnya sanggingkan senyum Tangan kiri mengusap kepala botak Biar cepat selesai, biar aku habisi sekarang juga, kata Raja Setan tersenyum Tangan kanannya yang memegang lima anak panah bergerak Namun gerakannya tertahan ketika tiba-tiba orang di atas batu bundar menggerung keras lalu keluarkan ratap tangis Aku sedih, aku kecewa Hik, hik, ada orang hendak membunuhku Dia menyangka diri sudah jadi kaya raya karena punya sekantong emas Tapi hik, 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 aku sedih, apa yang punya tidak tahu kalau emas itu palsu belaka adanya Hik, hik, aku sedih, kejut Raja Setan tersenyum bukan alang kepalang Dia meraba dada jubah hijau di balik mana dia menyimpan kantong kain berisi emas yang diberikan tumenggung abdi tunggul Dia tahu aku membekal sekantong emas Apa ia emas itu palsu? Semula ragu akhirnya dengan tangan kiri Raja Setan tersenyum keluarkan kantong emas Dengan bantuan beberapa giginya yang masih utus Sementara tangan kanan tetap memegang lima anak panah hitam Kakek kepala gundul itu buka ikatan kantong Dia membungkuk lalu tuang isi kantong di atas batu persegi Mece mendelik Satu persatu tujuh kepingan emas yang bergeletakan di batu diteliti Lalu menyembur kutuk serapah dari mulutnya Jahanam keparat Adipati kurang ajar Kau benar-benar mencari perkara Aku bersumpah akan menembus batok kepalamu dengan tujuh kepingan emas ini Dengan cepat Raja Setan tersenyum masukkan potongan-potongan emas itu ke dalam kantong kain Lalu kantong disusupkan kebalik jubah Di atas batu besar Dewa sedih kembali meratap Aku sedih, ada orang pandai kena tipu Hik, hik, hik Apakah ini akhir perjalanan dirinya atau akhir riwayat diriku Raja Setan bangkit berdiri lalu berteriak Dewa sedih Dengar baik-baik Saat ini adalah akhir riwayat dirimu Hik, hik, hik Buruknya nasibku Mati di tengah sungai, jauh dari sana, jauh dari kadang Tak ada sahabat yang tahu Adikku Dewa ketawa Kau tak akan bisa tertawa mengiringi kematian diriku karena kau tak tahu kalau kakakmu ini sebentar lagi akan jadi bangkai Hik, hik, hik Seperti diketahui Dewa sedih mempunyai seorang adik berjuluk Dewa ketawa Dari julukan saja jelas sudah bahwa dua bersaudara ini memiliki dua sifat yang bertolak belakang Satu selalu sedih dan menangis, satunya selalu senang tertawa-tawa, Dewa sedih, cukup sampai di situ kau meratap Sekarang terima kematianmu bentak raja setan tersenyum Tangan kanannya yang memegang lima anak panah hitam diangkat lebih tinggi Di bentak orang, Dewa sedih bukannya hentikan tangis malah menggerung lebih keras Tidak disangka tidak dinyana dalam sedih masih ada sekelumit rasa bahagia Kematian ku tidak sia-sia Hik, hik, hik Ada seseorang yang kebetulan lewat, akan menjadi saksi kematian diriku Hik, hik, hik Mungkin juga aku bisa menyampaikan pesan terakhir padanya Hik, hik, hik Ucap ratap Dewa sedih membuat raja setan tersenyum terkejut Dan untuk kedua kalinya dia hentikan gerakan tangan kanan yang hendak melempar lima panah maut Telinga di pentang, metu dibuka lebar Pertama sekali dia mendengar suara drak derik aneh Lalu ada langkah-langkah kaki mendatangi Semakin dekat langkah-langkah kaki itu semakin terasa adanya getaran di atas batu sungai tempat dia berdiri Lalu hidungnya mencium bau aneh Belum sempat raja setan tersenyum mengira-ngira Tiba-tiba di tebing sungai muncul satu pemandangan luar biasa Empat orang lelaki bertubuh kekar penuh otot mengenakan celana gombrong hitam berdiri di tebing sungai Dua di depan, dua di belakang, mereka memanggul tiga buah batang kelapa yang diikat jadi satu Di atas jejeran batang kelapa ini ada sebentuk sandaran menyerupai sandaran kursi Di sini duduk seorang kakek bermuka berminyak, bertubuh luar biasa gemuknya dan mengenakan pakaian yang kekecilan Tiga batang kelapa kelihatan melengkung saking beratnya tubuh kakek gemuk ini yang diperkirakan lebih dari dua setengah kuintal Sambil usap-usap dadanya yang berbulu, metu kelihatan seperti mengantuk Si gemuk ini asik-asikan menghisap sebuah cangklong atau pipa yang menebar asap berbau tidak sedap Jika pipa dilepas dari mulutnya maka mulut itu menguat lebar-lebar dan sepasang metu jadi berair Sambil mengusap mata, si gemuk ini kembali masukkan pipa ke dalam mulut Dada Raja Setan tersenyum jadi bergetar Seumur hidup aku belum pernah melihat orangnya Jika aku tidak salah menduga, apakah ini manusianya yang dijuluki Raja Penidur, tokoh paling tua dalam merimba persilatan Punya segudang ilmu yang dianggap setingkat kehebatan para dewa Ada apa dia tahu-tahu muncul di tempat ini kalau Raja Setan cuma bisa membatin dalam hati, lain halnya dengan dewa sedih Kakek ini langsung keluarkan ratapan Kedatangan seorang sahabat pada saat aku tengah bersedih, sungguh membuat diriku malu Hik, 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 Raja Penidur, harap maafkan kalau aku tidak bisa memberikan penyambutan sewajarnya padamu Ketahuilah, hik, hik, ku harap kau jangan tidur saksikan akhir riwayat diriku Hari ini aku akan menerima kematian sesuai dengan segala kesalahanku Aku sedih Selamat tinggal sahabatku Raja Penidur Sebelum kau pergi, bolahkah aku menitipkan sebuah pesan padamu Hik, 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 waktuku tidak lama, mataku sangat mengantuk Aku ingin tidur, Raja Penidur berucap lalu kembali menguat lebar-lebar Jika kau ingin menitipkan pesan harap segera mengatakan Ketahuilah aku sendiri tengah dalam perjalanan terakhir mengelilingi rimba persilatan Sebelum diriku menghadap yang maha kuasa, maha pencipta aku ingin melihat rimba persilatan untuk terakhir kali 165 tahun hidup di dunia terasa sangat memalukan Karena lebih dari 2 per 3 hidupku hanya ku habiskan untuk menghisap cangklong dan tidur pulas Hik, hik, aku ikut sedih mendengar penuturanmu Sebagian dari pesan yang akan aku titipkan padamu ada dalam telapak tangan kiriku Akanku lihat dan segera kukatakan padamu Hik, hik, habis berkata begitu dewa sedih kembangkan telapak tangan kirinya Kakek sakti ini memang punya kemampuan melihat sesuatu melalui telapak tangan kiri itu Lekaslah, aku sudah sangat mengantuk Aku mau tidur, Raja Penidur berseru dari atas batang kelapa Aku melihat Hik, hik, betapa menyedihkan Rimba persilatan Tanah Jawa akan dilanda malapetaka besar Kalau ilmu terkutuk itu tidak segera dihentikan Hik, 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 ilmu terkutuk Ilmu terkutuk apa? Huah, Raja Penidur mengucap Saatnya aku tidur, tunggu Hik, hik, jangan tidur dulu teriak dewa sedih Kakek ini gerakan telapak tangan kirinya Sebuah bola api melesat keluar lalu meneru ke arah Raja Penidur Empat orang bertubuh kekari yang memanggul batang kelapa berteriak marah Tapi tak berani berbuat apa-apa ketika mendengar Raja Penidur berkata Tidak apa, dia tidak berbuat jahat Dia hanya mencegah agar aku tidak tidur Tapi kepandainya hanya mampu menahankan tuku dua kali kejapan matu saja Bola api yang keluar dari tangan kiri dewa sedih melesat membungkus sekujur tubuh Raja Penidur Tokoh silat aneh ini batuk-batuk beberapa kali Sekali dia mengibaskan pipa, sinar merah yang membungkus tubuhnya lenyap Sahabatku di sungai, mataku mulai mengantuk lagi Aku mohon diri Harap segera katakan pesanmu itu Dewa sedih tahan sesengguhkan dan tangisnya Dia usap-usap matanya yang basah lalu berkata Ilmu terkutuk itu adalah Hik, hik, hik Memberikan nyawa kedua pada orang yang sudah mati Orang yang kemudian dihidupkan ini akan memiliki hik, hik Ilmu kesatian luar biasa hebat Tiada tandingan Jika tidak dicegah malah petaka besar akan menimpa rimba perselatan Karena si pemberi kehidupan berkuasa penuh dan bisa memerintahkan apa saja atas diri orang yang dihidupkan Hik, hik, hik Semua tokoh rimba perselatan bisa menjadi hamba sahaya si pemberi kehidupan atau dibunuh begitu saja secara keji Mengerikan sekali hik, hik, hik Jadi itu pesan yang hendakkah sampaikan pada kutanya raja penidur sambil hembuskan asap pipa Matanya mulai redup Bukan, hik, hik Jangan tidur dulu Aku mohon Pesanku, harapkah sampaikan kepada para tokoh yang bisa dipercaya Malah petaka yang akan menghancurkan rimba perselatan bisa dicegah bila mana manusia pertama yang diberi kehidupan Raja penidur hembuskan asap pipanya Aku tidak tertarik pada penuturanmu Aku tidak tertarik apapun bunyi pesanmu Pesan gila tak masuk akal Mana ada orang yang sudah mati bisa dihidupkan dengan memberikan nyawa kedua Nyawa siapa? Nyawa dari mana? Aku tidak tertarik pada ceritamu sahabatku Aku sedih mendengar ucapanmu Hik, hik Aku orang tolol Tapi ternyata kau lebih tolol lagi Akibat tidur seumur-umur Kau tidak tahu apa yang saat ini terjadi di dalam rimba perselatan Padahal hik, hik, hik Jika benar kau tengah dalam akhir perjalanan hidupmu Maka ini adalah satu kebajikan besar yang bisa kau buat sebelum menghadap yang maha kuasa Aku mohon agar kau mencari seorang tokoh silat bernama Saatnya aku tidur sahabatku Di atas jajaran batang kelapa raja penidur berkata Lalu kepalanya terkulai di atas kayu sandaran Tangan yang memegang pipa jatuh ke samping Melihat hal ini Dewa sedih menangis keras Dia miringkan kepalanya ke kanan Lalu kepala dipukul-pukul berulang kali Aneh Dari telinga kanan si kakek meluncur keluar sebuah gulungan kain berwarna putih Dewa sedih cabut gulungan kain ini lalu dengan cepat dilemparkan ke arah raja penidur dan jatuh tepat di pangkuannya Namun saat itu sepasang meter raja penidur mulai terpejam dan dari mulutnya keluar suara menengkur Dewa sedih menggerung keras Dia tidak bisa berbuat apa selain memperhatikan kepergian raja penidur yang digotong oleh empat orang bertubuh kekar bercelana hitam gomrong Setelah puas menangis Dewa sedih baru ingat pada raja setan tersenyum yang hendak membunuhnya Tanpa berpaling dia berucap Orang yang memegang lima anak panah hitam tunggu apa lagi Aku siap menerima kematian di tanganmu Aku hanya sedih si gemuk itu tidak mau menyampaikan pesanku Kalau dia bangun mudah-mudahan dia melihat gulungan kain putih itu Tapi kapan dia akan bangun dari tidur pulasnya? Dua bulan, lima bulan atau satu tahun di muka Malapetaka Malapetaka Hik, hik, hik Mengapa hidup ini selalu susah dan menyedihkan bagi diriku Dewa sedih usap matanya Sesengguhkan dan menghela nafas berulang kali Yang ditunggu tidak terjadi Raja setan tersenyum tidak melemparkan panah-panah maut, tidak membunuhnya Perlahan-lahan Dewa sedih angkat kepala dan berpaling ke arah batu persegi di tengah sungai tempat Raja setan tersenyum berada Astaga! Dewa sedih menggerung keras Nasib peruntungan anak manusia tidak bisa ditentukan kecuali oleh yang maha kuasa Aku, mengapa bukan diriku yang pergi lebih dulu hik, hik, hik Mengapa aku tak melihat kapan dia merampas panah itu? Mengapa aku tidak tahu kapan dia melempar anak panah itu? Hik, hik, hik di atas batu hitam persegi di tengah sungai sosok Raja setan tersenyum terkapar berlumuran darah Lima anak panah yang sebelumnya dipegangnya dan akan dijadikan sebagai senjata membunuh Dewa sedih Kelihatan menancap di tubuh kakek kepala gundul itu Dua menancap di kening, dua dileher dan satunya di dada kiri Raja penidur, hik, hik, hik Aku tahu pasti kau yang punya pekerjaan Aku tahu, kau tak suka orang itu membunuhku Lalu kau bunuh duluan Tapi ketauilah Hatiku jadi sangat sedih Tindakanmu hanya menunda kematian bagi diriku Hik, hik, hik Dewa sedih menangis keras lalu luncurkan diri dari atas batu bulat Masuk ke dalam air sungai 62 Purnama setelah pertemuan Dewa sedih dengan Raja penidur Di satu petang menjelang matahari tenggelam Dua sosok putih berlari cepat membelakangi Seng Surya Dari gerak lari keduanya serta jarak yang tak pernah tertaut jauh menunjukkan mereka sama-sama memiliki ilmu lari yang setara Dua sosok putih ini bukan lain adalah dua anggota komplotan ganas yang dikenal dengan nama barisan manusia pocong 113 lorong kematian Mereka sanggup berbuat sadis Malah aku mendengar kabar selentingan di dalam lorong Salah seorang yang kenal di jerak adalah Dedengkot Rimba Persilatan dikenal dengan julukan Dewa Tua Seharusnya dia dan seorang lain yang diberi tugas, bukan kita Hal itu sekaligus untuk menguji kemampuan serta kesetiaan mereka pada kelompok kita Mula-mula aku juga berpikir seperti itu Jawab manusia pocong kedua Tapi kemudian aku merasa, ini bukan cuma soal uji-menguji Tetapi soal kepercayaan dan kemampuan pasti bahwa tugas harus bisa dilaksanakan Mengenai tokoh bernama Dewa Tua, aku tidak heran mengapa yang mulia ketua tidak memberi tugas sebagai ujian padanya Aku menyerap kabar, minuman pencuci otak yang diberikan padanya tidak mempan Dia pernah mencoba kabur, membunuh dan mencidrai kawan-kawan kita Terpaksa dia dicekoki sampai dua kali Itu pun masih ada kekhawatiran manusia sakti satu itu belum dapat dikuasai perasaan dan jalan pikirannya Sekarang yang mulia ketua memberikan perintah pada kita berdua Berarti dia mempercayai kita dan ini bukan tugas main-main Kalau kita berhasil, kedudukan kita dalam barisan manusia pocong 113 lorong kematian akan dinaikan ke tingkat lebih tinggi Tapi jika gagal tahu sendiri akibatnya Jadi ini bukan tugas main-main, ini memang bukan tugas main-main Maut hadangannya, jawab manusia pocong pertama Kau tahu siapa orang yang bakal kita hadapi Aku pernah mendengar nama julukannya Tapi belum pernah melihat orangnya Aku tidak yakin apakah dia memang punya kepandayan seperti yang disohorkan dunia persilatan Orang kerjanya selalu tidur punya kemampuan Apa manusia pocong kedua tersenyum di balik kain putih penutup kepala Jangan sekali-kali bersikap memandang rendah orang Kau tahu, sebelum kita berdua dilahirkan Manusia itu sudah hidup lebih dari 120 tahun dan dianggap sebagai salah satu tokoh paling hebat dalam merimba persilatan Sampai saat seng surya tenggelam, tak satu pun dari dua manusia pocong itu bicara Begitu hari mulai menjadi gelap manusia pocong pertama baru membuka mulut Sebelum bintang pertama muncul di langit, kita akan sampai di Candi Cemoro seulu Aku harap dugaan yang mulia ketua tidak meleset Kalau tidak kita harus mencari kemana? Kita hanya diberi waktu sampai tengah malam nanti Berhasil atau tidak kita sudah harus kembali ke markas Kau tahu apa yang bakal kejadian jika kita tidak berhasil darah kita akan dikuras Jantung kita akan dicopot Mati jawab manusia pocong kedua Tengkutnya terasa dingin Setahuku selama ini yang mulia ketua selalu matang dan tepat setiap perhitungannya Lagi pula teman-teman yang bertindak sebagai matemat Tentunya sudah menjajagi sebelumnya dan melapor pada yang mutia ketua Keberhasilan kita tergantung pada hasil kerja matemat Bagaimana kalau mereka berdusa mengatakan bahwa benda yang harus kita dapatkan itu benar-benar berada di tangan raja penidur Padahal kenyataannya tidak Di antara para anggota, siapa yang berani dusta dan mengkhianati yang mulia ketua menyahuti manusia pocong pertama Kawannya terdiam Sesaat kemudian baru membuka mulut Aku pikir-pikir sungguh aneh Kita ditugaskan untuk mendapatkan segulung kecil kain putih yang konon berada di tangan raja penidur Sepotong kain putih yang digulung Apa tidak gila? Mending kalau kain itu merupakan satu senjata atau benda sakti mandraguna Aku tidak pernah berpikir terlalu jauh atau coba-coba menyelidik Aku punya firasat benda itu sama berharganya dengan nyawa seluruh penghuni 113 lorong kematian Kita hanya diberi tugas untuk mendapatkan gulungan kain itu Apakah berani membantah? Ingat ucapan hanya perintah yang mulia ketua yang harus dilaksanakan Hanya yang mulia ketua seorang yang wajib dicintai Aku tidak membantah Sahut manusia pocong kedua Ada rasa ngeri dan rasa tunduk di dalam hatinya Manusia pocong pertama lanjutkan ucapan Tak sengaja aku pernah mendengar pembicaraan antara yang mulia ketua dan wakil ketua Benda berupa gulungan kecil kain putih itu agaknya merupakan satu rahasia dasyat Yang bakal menentukan apakah 113 lorong kematian akan sanggup menguasai rimba perselatan atau tidak Ada anggota yang melihat yang mulia ketua bicara dengan semacam roh gaib Roh gaib yang menjadi penguasa batu aneh yang sanggup memberikan nyawa baru pada orang yang sudah mati Lalu ada kabar lain yaitu bahwa yang mulia ketua akan membentuk satu partai Partai ya, satu kelompok yang jauh lebih besar dari sebuah perguruan silat Partai itu mempunyai cabang di mana-mana Kelak akan merajai rimba perselatan tanah Jawa Bahkan sampai ke seberang lautan Semakin gelap malam semakin angker Kelihatan bayangan dua manusia pocong yang berkelebat sangat cepat itu Bintang pertama sudah kelihatan di langit manusia pocong pertama memberitahu temannya Aku sudah melihat bagian atas candi, kata manusia pocong kedua Hanya beberapa kejapan matel berlalu Dua manusia pocong itu telah sampai di sebelah timur candi cemurrosu Di bawah sebatang pohon besar berdaun rimbun keduanya berhenti Masing-masing memasang mata, pentang telinga Sepi, aku tidak melihat apa-apa Juga tidak terdengar suara apapun Manusia pocong kedua berkata Tapi aku mencium bau sesuatu, kata manusia pocong pertama Kawannya lalu tinggikan hidung dan menghisap udara malam dalam-dalam Kau betul Raja penidur ada di candi Bau yang kita cium adalah bau asap cangklongnya Berarti dia dalam keadaan bangun, belum tentu Sekian puluh hari dia tidur, pipanya bisa saja tetap menyala Kabarnya dia punya empat anak buah Rata-rata memiliki ilmu kepandayan tinggi Mereka bergantian menambah tembak kau pipa dan menyalakan apinya Eh, apakah kau tidak mendengar suara sesuatu? Tadi memang belum kedengaran Sekarang jelas sekali Suara orang mendengkur Astaga Aku juga mendengar Tanah terasa bergetar Luar biasa hawa sakti tenaga dalam orang itu Raja penidur yang kita cari memang ada di candi Manusia pocong pertama pegang bahu temannya lalu berbisik Aku melihat bayangan asap tipis dari bagian kanan candi Itu asap tipa Raja penidur Berarti dia memang ada di sana Di balik tembok, kita menyerbu berbarengan atau dari arah terpisah Tanya manusia pocong kedua Kau lompati tembok sebelah kiri dan coba menarik perhatian empat pembantu Raja penidur Begitu mereka lengah aku akan merampas gulungan kain putih Menurut penjelasan Matt Matthew yang diterima yang mulia ketua Sejak Raja penidur tidur dua bulan lalu Gulungan kain itu tidak bergerak dari pangkuannya Tanpa tunggu lebih lama manusia pocong kedua segera keluar dari balik pohon besar Dua kali bergerak cepat dia sudah berada di atas reruntuhan tembok candi sebelah kiri Memandang ke bawah walau hanya sesaat Dadanya terasa bergetar Di bawah sana, di lantai batu halaman candi Empat orang lelaki bertubuh besar kekar Bertelan yang dada dan mengenakan celana hitam gombrong Duduk berpencaran, bersilatak bergerak Dua tangan dirangkapkan di depan dada Tidak dapat diduga apakah mereka tengah bersama di atau beristirahat atau tertidur lelap Di antara keempat orang itu, di lantai batu terletak tiga batang kelapa yang diikat jadi satu Di atas jajaran batang kelapa ini berbaring sesosok tubuh luar biasa gemuk Sebuah pipa besar dan panjang berada di genggaman tangan kirinya dalam keadaan menyala dan mengepulkan asap berbau sangat tidak sedap Dua mata terpejam Mulut, rongga hidung dan tenggorokan jadi satu mengeluarkan suara grok, grok Suara menengkur Begitu injakan kaki di atas reruntuhan tembok candi, manusia pocong kedua keluarkan suara suitan dua kali berturut-turut Seperti yang diduga, empat lelaki yang bergerak mengelilingi jajaran batang kelapa, saat itu juga melompat bangkit Kepala dan matu diarahkan ke tembok di mana manusia pocong kedua berdiri seperti mayat yang baru bangkit dari kuburan Makhluk di atas tembok orang bertubuh kekar besar di ujung kanan menegur Kami hanya memberi ingat satu kali Tinggalkan tempat ini atau mati manusia pocong di atas tembok keluarkan suara mendengus Kalian bangsa manusia Aku makhluk penguasa kawasan candi cemoro seulu Ancaman itu lebih pantas aku tujukan pada kalian Tinggalkan candi atau mampus kami memilih mampus teriak empat lelaki bercelana komperang hitam Kalau begitu majulah berempat sekaligus Biar cepat aku menghabisi kalian empat lelaki bertelanjang dada keluarkan suara menggeram Saat itu juga keempatnya melesat ke arah tembok Manusia pocong kedua berlaku sigap Sesuai siasat yang sudah diatur Begitu empat lawan melayang setengah jalan Dia segera melompat turun dari atas tembok Lenyapkan diri ke bagian gelap di samping candi Empat pembantu raja penidur segera mengejar Walau tubuh mereka besar dan kekarnamun gerakan masing-masing sangat tenteng dan luar biasa gesit Dalam waktu sangat cepat mereka telah berada di halaman samping candi cemorosung Mengurung manusia pocong yang tegak dengan sikap sombong berkacak pinggang Pembantu raja penidur di ujung kanan jentikan jari tengah dan ibu jari tangan kanan hingga mengeluarkan suara klik Saat itu juga kawannya di sebelah depan melesat menerjang ke arah manusia pocong Namun beberapa langkah sebelum serangan sampai Manusia pocong kibaskan lengan jubah kiri kanan Dua gelombang angin menduru menyambut datangnya serangan Sesaat sosok pembantu raja penidur tergontai-gontai Dilain kejap begitu berhasil mengimbangi diri dia cepat menyerbu kembali Namun lawan yang diserang membuat gerakan kilat Sekali berkelebat manusia pocong lenyap dari pemandangan Klik Sekali lagi pembantu raja penidur di ujung kanan jentikan jari tangan Orang tinggi besar di sebelah kiri melesat ke udara Lenyap di balik bangunan candi Karena berada di tempat yang agak jauh di mana dia bisa memandang lebih jelas Pembantu raja penidur ini tadi dapat melihat ke arah mana lenyapnya si manusia pocong Namun begitu menjejakan kaki di lantai candi Dari balik dinding bangunan berkelebat sebuah kaki Buk Satu tendangan keras mendarat di pipi kanan pembantu raja penidur Kepala orang ini seperti terpental Tubuhnya bergetar hebat namun dua kakinya tidak bergeser Mulut keluarkan suara menggerang, kepala dimiringkan dan tangan kanan ditepuk-tepukan ke pipi yang barusan kena tendangan lalu kepala kembali diluruskan Dari mulut keluar suara menggembor Dengusan nefas terasa panas dalam dinginnya udara malam Di balik dinding candi, manusia pocong yang barusan hantamkan tendangan melengap kaget pelototkan mata Tembok batu saja akan hancur berantakan kena tendangan kakinya Seatos apa kepala manusia satu ini hingga tidak cedera barang sedikitpun Tidak menunggu lebih lama, sambil melompat keluar dari balik dinding dia hantamkan tangan kanan Melepas satu pukulan sakti bertenaga dalam tinggi Namun selagi tangan kanan masih terangkat di udara Belum sempat dipukulkan ke arah pembantu raja penidur Tiba-tiba satu tangan kukuh mencekal lengan kanannya Berpaling ke belakang seorang tinggi besar bertelanjang dada meneringai Tiba-tiba seringai itu lenyap dan bersamaan tubuh si manusia pocong dipuntir ke depan Lalu, buk! Satu jotosan keras melanda dada manusia pocong Walau tubuh terpental hampir 10 langkah dan tertahan di dinding candi Namun tak ada suara keluhan apalagi jeritan terdengar keluar dari mulut si manusia pocong Hanya saja, pada kain putih penutup kepala, di bagian mulut kelihatan warna merah Pertanda ada lelehan darah keluar dari mulut makhluk ini Pertanda tubuhnya menderita luka dalam hebat akibat jotosan Saat itu di kiri kanan dan sebelah belakang si manusia pocong mendengar suara dengusan Memandang berkeliling dilihatnya empat pembantu raja penidur sudah mengurung Sosok tinggi besar, dada telanjang celana gombrong hitam dan tampang sama-sama songgingkan seringai angker Walau hatinya bergetar namun dengan cepat si manusia pocong pulihkan rasa percaya diri Dua lutut dilipat, tubuh merunduk, dua tangan dikembang dengan ujung-ujung jari menukik ke lantai candi Tiba-tiba tubuh itu diayun ke bawah Ujung-ujung jari menotok lantai candi Seperti sebuah bola karat tubuh manusia pocong melenting ke udara Tepat pada saat kaki mencapai ketinggian kepala, sosok manusia pocong berputar Ujung jubah menghambur angin deras, terangkat ke atas Dua kaki menyembul dari balik bagian bawah jubah Begitu tubuhnya berputar, dua kaki juga ikut berputar dan buk, 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 buk Empat kepala pembantu raja penidur dimakan tendangan dasyat Sebelumnya, ketika menendang seorang pembantu raja penidur dari balik bangunan candi Manusia pocong hanya kerahkan sepertiga tenaga dalamnya Kini menghadapi empat lawan yang siap membantai dan diketahui memiliki tenaga dalam tinggi Dia kerahkan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya hingga perutnya menjadi cekung gembos dan dada seperti terbakar Mampus semua teriak manusia pocong lalu hamburkan tawa bergelak Tujuh tendangan yang sangat cepat disertai kekuatan tenaga dalam tinggi membuat empat orang pembantu raja penidur terpental dan jatuh terjengkang di lantai candi Satu di antaranya malah membelintang di atas reruntuhan tembok Orang pertama kelihatan hancur hidungnya, separuh muka bergelimang darah Pembantu kedua lebang memar pipi kiri Yang ketiga pergunakan tangan kiri untuk menekap metu yang lesak ke dalam longga dan kucurkan darah Ketika tangannya diturunkan tampangnya kelihatan menggidikan Sementara pembantu keempat pegangi keningnya yang benjut hampir sebesar kepalan Setelah keluarkan keluh kesakitan serta menggembor pendek penuh geram Tiga pembantu raja penidur itu yang terjengkang di lantai candi perlahan-lahan bangkit berdiri Yang hidungnya hancur dan wajah bercelemongan darah, usap mukanya mulai dari kening sampai ke dagu Saat itu juga celemongan darah lenyap dan hidungnya yang hancur kembali ke bentuk semula tanpa cacat Orang kedua yang lebang memar pipi kiri seperti temannya setelah berkomat kamit usap pipi yang cibera Begitu selesai diusap, pipi yang bengkak merah kebiruan itu serta mertas mibuh tak berbekas Lalu pembantu ketiga lakukan hal yang sama, usap-usap matanya yang lesak merah berdarah Kucuran darah berhenti dan noda yang ada di matu serta pipi kiri pulih lenyap Di atas tembok candi, pembantu keempat menggeliat sebentar lalu turun sambil usap-usap keningnya yang benjut seperti tinju Di bawah benjutan itu ada luka mengangam mengeluarkan darah kental Luar biasa, setelah diusap cedera besar itu pun hilang Noda darah tak kelihatan lagi Manusia pocong yang menyaksikan semua kejadian itu mau tak mau jadi leleh nyalinya Tendangan yang dilancarkannya tadi yang sanggup mengenai telak empat sasaran adalah jurus tendangan bernama empat dewa membagi pahala Jarang sekali ada lawan mampu selamatkan diri dari tendangan tersebut Kenyataannya memang begitu Namun yang membuat manusia pocong jadi mengkirik tercekat ialah sewaktu melihat bagaimana empat tendangan yang sanggup menghancur leburkan batu besar itu hanya menimbulkan cedera berat Dan gilanya semua cedera itu sembuh lenyap begitu diusap Manusia pocong tidak bisa membayangkan sampai di mana tingkat ketinggian ilmu empat pembantu raja penidur ini Kalau pembantu saja sudah demikian luar biasanya, bagaimana dengan si raja penidur sendiri? Mengharap kawannya berhasil melaksanakan tugas dan merasa hanya mencari penyakit saja jika dia meneruskan perkelahian dengan empat orang tinggi besar itu Manusia pocong keluarkan suitan keras memberi tanda pada temannya lalu melesat ke udara, berkelebat ke atas samping can di sebelah timur Namun kecepatan daya lenting tubuhnya kali ini tidak bisa menipu empat pembantu raja penidur Begitu tubuhnya bergerak ke atas, empat orang tinggi besar sama-sama keluarkan suitan keras tubuh mereka melesat ke udara Dilain kejap manusia pocong merasakan kedua pergelangan tangan dan kaki kiri kanan telah dicekal orang Dia berusaha berontak, tapi malah tubuhnya dibanting hingga tersandar ke dinding Dia coba kerahkan tenaga dalam Tetap sia-sia Tenaga dalam empat orang yang mencekalnya itu tak bisa ditembus Setan jejadian Perlihatkan tampangmu orang tinggi besar di sebelah kiri bawah yang mencekal kaki kiri membentak Kawannya yang mencekal tangan kanan manusia pocong ulurkan tangan kiri ke arah kepala Sereet Kain putih penutup kepala manusia pocong tersingkap Kelihatanlah satu kepala terbungkus rambut kelabu dan wajah tua berpipi cekung dengan kumis serta janggut dan cambang tidak terurus Dewa berkaki iblis dua orang pembantu raja penidur yang mengenali siapa adanya orang itu berbarengan keluarkan seruan Dewa berkaki iblis telah membuat nama besar Sebagai seorang tokoh silat berkepandaian tinggi yang terkadang berbuat kebaikan tapi terkadang tidak segan-segan pula berbuat keji jika dia merasa ada kepentingan dan keuntungan Karena sifatnya yang munafik inilah mungkin relimba persilatan memberi julukan Dewa berkaki iblis kepadanya Pertama karena sifatnya tersebut, kedua kehebatannya memang ada pada sepasang kaki Puluhan lawan menemui ajal bukan dengan tangan atau senjata tapi dimangsa sepasang kaki Orang tua yang disebut julukannya itu walau muka kelihatan pucat tapi tenang-tenang saja, malah masih bisa sunggingkan senyum dan membuka mulut Apalagi yang kalian tunggu eh, apa maksudmu hardik pembantu raja penidur yang mencekal tangan kanan manusia pocong? Kalian inginkan kematianku? Mengapa tidak langsung membunuh dua orang tinggi besar bercelana komperang hitam tertawa lebar? Soalnya wamu siapa yang memikirkan? Kami bisa membunuhmu secepat kilat menyambar Tapi kami lebih dulu perlu beberapa keterangan kalau kau tidak mau bicara, akan ku betot lidahmu sampai ke akarnya mengancam orang yang memegangi kaki kiri manusia pocong Hmm, begitu? Keterangan apa yang kalian inginkan si kakek berpipi cekung berjuluk dewa berkaki iblis menyeringai? Siapa yang menyuruh kau dan temanmu datang menyerang kami? Lalu apa maksud kalian melakukan serangan? Pertanyaan ketiga, jika kalian merupakan satu komplotan di mana sarang kalian dewa berkaki iblis tersenyum? Kalau cuma itu yang kalian ingin tahu, tidak sulit bagiku memberi keterangan Aku tahu setelah aku memberi keterangan, kalian akan menghabisi diriku Agar aku bisa mati dengan tenang, biarkan aku bicara dengan tenang pula Harap kalian sudi melepas cekalan pada dua tangan dan kakiku Dalam keadaan terkurung serta mengalami luka dalam seperti ini Ini apa kalian kira aku mau menipu dan masih sanggup melarikan diri? Empat pembantu raja penidur saling berpandangan Yang dua anggukan kepala Temannya yang dua lagi ikut menyetujui Keempat pembantu raja penidur lepaskan cekalan di kedua tangan dan kaki dewa berkaki iblis Orang tua ini menarik nafas lega berulang kali Lalu menatap empat orang tinggi besar di depannya dan berkata Sebelum aku menjawab tiga pertanyaan tadi, apakah kalian pernah mendengar ucapan seperti ini? Hanya perintah yang mulia ketua yang harus dilaksanakan Hanya yang mulia ketua seorang yang wajib dicintai Omongan ngacok apa itu hardi korang tinggi besar di samping kiri Kalau kalian tidak mengerti biar aku beritahu, kata dewa berkaki iblis pula Sikap tenang wajah tersenyum Lalu di luar dugaan diabalikan badan dan secepat kilat membenturkan kepalanya ke dinding candi Praak Nyawanya tak tertolong lagi Dewa berkaki iblis yang jadi anggota barisan manusia pocong 113 lorong kematian ini tewas dengan kepala pecah Ketika manusia pocong kedua melompat tinggalkan tembok candi dan dikejar oleh empat orang pembantu raja penidur Manusia pocong pertama telah melesat ke atas tembok sebelah kanan Dia menyeringai dibalik kain putih penutup kepala karena merasa siasat yang dirancang ternyata mengena Dia tidak menyadari malapetaka apa yang bakal menimpa dirinya sebentar lagi Tanpa tunggu lebih lama dia cepat berkelebat ke arah raja penidur yang terbaring morok Walaupun malam gelap, namun matanya yang tajam sudah dapat melihat benda yang dicari Yakni satu gulungan kecil kain putih Sesuai penjelasan yang mulia ketua benda itu ada di atas pangkuan, dekat lekuk paha celana Secepat kilat manusia pocong pertama ini unurkan tangan kanan menyambar gulungan kain putih kecil Dia berhasil mendapatkan Namun sebelum sempat berkelebat kabur, tau-tau, klek Satu tangan besar laksana jepitan besi mencekal lengan kanannya Lalu ada asap berbau sangat tidak enak berhembus ke arah mukanya membuat dia gelagapan, sulit bernafas dan batuk-batuk Manusia pocong ini berusaha menarik tangannya yang dicekal Sampai keluarkan seluruh tenaga luar dan dalam dan tubuh keringatan tetap saja di atas tak mampu bebaskan lengan Karenanya tidak menunggu lebih lama lagi tangan kiri segera dihantamkan ke perut gendut Raja Penidur Buuk, ges, tiga jajar batang kelapa yang menjadi alas ketiduran Raja Penidur sampai bergetar hebat Tapi anehnya tubuh Raja Penidur sendiri tidak ikut cedera dihantam pukulan keras itu Perut gendutnya yang kena hantam melesak ke bawah sampai satu jengkal, lalu perlahan-lahan melenting naik kembali Gila! Ilmu apa yang dimiliki orang ini? Aku seperti memukul tumpukan kapas ucap manusia pocong dalam hati sambil melotot Sementara itu si gemuk yang kena dipukul anehnya malah menggeliat, menguat lebar-lebar Tanpa membuka kedua matanya yang terpejam dia berkata Enak-enakan tidur siapa yang barusan jahil menggelitik perutku Walau kaget mendengar ucapan orang, si manusia pocong merasa dipermainkan Kini diakerahkan seluruh tenaga dalam ke tangan kiri lalu secepat kilat menghantam ke arah batok kepala Raja Penidur Uh, adanya mukna kau mau menghisap darahku, Raja Penidur acuh tak acuh kibaskan pipa di tangan kanan Mece masih terpejam Manusia pocong terlambat tarik tangannya Keraak Lengan kanan manusia pocong wancur Bagian sebelah bawah bergelayutan, tidak sampai tanggal karena masih tertahan daging, urat dan otot Jeritan setinggi langit keluar dari mulut si manusia pocong Sementara tangan kanannya yang hendak merampas gulungan kain putih masih berada dalam cekalan Raja Penidur Saat itulah pempat pembantu Raja Penidur muncul Mereka segera menarik tubuh manusia pocong dan siap hendak dibantai Namun terpaksa urungkan niat ketika Raja Penidur terdengar berkata Biarkan dia hidup Biarkan dia kembali ke majikan yang menyuruhnya Raja Penidur, kami patuh apa yang kau perintahkan Tapi sebaiknya manusia satu ini kita tanya dulu Siapa dirinya, siapa majikannya dan di mana tempat kediamannya Mengapa susah-susah? Biar saja Nanti ada orang lain yang bakal mengurusi Lepaskan dia Kalau dia kembali ke majikannya aku rasa dia bakalan jadi setan pocong Pembetulan, mendengar ucapan Raja Penidur Empat pembantu ayun tubuh manusia pocong lalu dilempar ke arah semak melukar Berak Manusia pocong terkapar di atas semak-semak Tangan kiri tergontai-gontai Sambil menahan sakit dia cepat turun dan kabur tinggalkan tempat itu Ternyata dia tidak terus kembali ke 113 lorong kematian Di satu tempat dia berhenti di tepi sebuah jurang batu Hatinya berkata, hanya perintah yang mulia ketua yang harus dilaksanakan Hanya yang mulia ketua seorang yang wajib dicintai Tapi kalau aku kembali, apakah yang mulia ketua akan memberi pengampunan? Kalau aku melarikan diri apakah yang mulia ketua dan kaki tangannya tidak bakal menemukan diriku Manusia pocong menatap ke dalam jurang dalam dan gelap Ternyang ucapan Raja Penidur yang mengatakan kalau dia kembali ke majikannya Mungkin gak akan dijadikan setan pocong betulan alias dibunuh Orang ini coba berpikir keras namun otaknya yang sudah dicuci tak banyak menolong Putus asa dan juga ada rasa takut Akhirnya didahului satu jeritan keras dan panjang Dia memilih menghambur diri terjun ke dalam jurang batu kembali ke Candi Cemoro Raja Penidur, tokoh aneh rimba perselatan ini usap-usap perutnya Mulut menguat lebar Ketika mendengar suara jeritan di kejauhan Tanpa membuka matu dia berkata Makhluk tadi, dia ingin lebih cepat jadi setan pocong betulan Hik, hik, hik Raja Penidur sedot lagi pipanya Hembuskan asap lalu menguap Aku mau tidur Kalian gotong diriku Kita meneruskan perjalanan Raja, salah seorang pembantu beranikan diri berkata Ada sesuatu yang perlu kami beritahukan pada Raja Tanpa membuka mata Raja Penidur hanya keluarkan suara berdehem serak Seng pembantu kembali membuka mulut Sewaktu pertemuan dengan kakek berjuluk Dewa Sedih Sebelum Raja tidur, kakek itu melemparkan sesuatu ke pangkuan Raja Siapa bilang aku tidak tahu sahut Raja Penidur lalu menguap Benda itu sebuah gulungan kain putih kecil Mungkin bekas pengorek kuping tua bangka cengeng itu Benda itu sampai sekarang masih ada di atas pangkuanku Betul Raja Penidur menguap Betul sekali Raja Menurut kami benda itu bukan korek kuping Tapi sesuatu yang sangat penting Bagaimana kau tahu benda itu penting? Tanya Raja Penidur Kalau tidak penting mengapa dua manusia pocong itu menyatroni kita Salah seorang dari mereka jelas-jelas hendak merampas gulungan kain itu Raja Penidur diam saja lalu menguap Raja, pembantu di sisi kiri kini yang keluarkan ucapan Dengan izin bu apakah kami boleh mengambil gulungan kain putih di atas pangkuan bu lalu membukanya? Siapa tahu kita akan menemukan sesuatu benda di dalam gulungan atau pesan berupa tulisan Mengapa mau bersusah payah? Mengapa mau mengada-ada maaf Raja? Kami tidak bermaksud begitu Kami tidak merasa susah apalagi berani mengada-ada Pembantu yang tadi bicara berkata sambil membungkuk berulang kali Sudahlah, kantuku tidak tertahan Gotong diriku Jangan sekali-kali berani mengambil apalagi membuka gulungan kain putih Berjalan ke arah matahari terbit Menjelang fajar kalian akan menemukan seorang yang mengeluarkan suara berisik Aku tidak akan bangun, jadi tidak akan menemuinya Serahkan gulungan kain itu padanya Berikan pesan begini Minta dia pergi ke arah utara telaga sarangan Itu saja perintah Raja kami lakukan Seandainya kami, pembantu Raja penidur tidak teruskan ucapannya Karena saat itu manusia luar biasa gemuk Berusia 165 tahun itu telah keluarkan suara mendengkur alias sudah lelap tidur Jangan harap akan bisa bicara lagi Heran, Raja menyuruh menyampaikan pesan Bunyinya begitu pendek Apa orang yang keterimaan pesan akan mengerti? Pergi ke utara telaga sarangan? Mengapa? Untuk apa? Menemui siapa sebaiknya kita tak usah banyak bertanya dan berpikir Raja lebih tahu dari kita Mari kita gotong batang kelapa tempat ketidurannya Kata pembantu Raja penidur yang waktu perkelahian dicandi melesak matanya dihajar Manusia pocong delapan udara menjelang pagi terasa dingin Empat pembantu Raja penidur berjalan cepat tanpa ada yang bicara Keadaan masih gelap dan udara dingin luar biasa Tidak heran walau memanggul beban sangat berat ditambah dengan berjalan cepat keempat orang itu tidak keluarkan keringat Lapat-lapat di kejauhan terdengar suara sesuatu Raja penidur sudah mendengar sejak tadi namun tak ada yang mau bicara Sesuai perintah, mereka bergerak terus ke arah timur, arah terbitnya Seng Surya Tak selang berapa lama salah seorang dari mereka akhirnya tidak tahan juga untuk membuka mulut Aku mendengar suara curahan air terjun Aku juga, teman di sebelah depan menyahuti Pembantu pertama kembali berkata Turut arah datangnya suara pasti itu air terjun ngadi loyo Sudah tiga hari kita tidak mandi Bagaimana kalau mampir dulu ke sana membersihkan diri mencari kesegaran Air terjun lurus di sebelah kanan Tujuan kita lurus tidak membelok Aku khawatir kalau sampai tidak tepat waktu Yang berkata orang tinggi besar di belakang kanan Aku mau-mau saja ujar pembantu di sebelah belakang kiri Tapi siapa berani menyalahi perintah Raja Kita disuruh mencari orang yang mengeluarkan suara berisik dan menyerahkan gulungan kain putih Orang yang selalu berisik itu terus terang tidak jelas siapa dia adanya Lelaki, perempuan, masih muda atau sudah tua Lalu berisik bagaimana? Apa setiap saat dia berteriak-teriak terus? Aku khawatir kita kesalahan menyerahkan pada orang lain Sudahlah, tak perlu terlalu memikirkan siapa orang itu Apalagi pergi mandi kengadi loyo Percepat langkah kalian Lihat ke depan, apa tidak melihat langit sebelah sana sudah mulai terang? Sebentar lagi Fajar akan menyingsing Kita harus menemukan orang itu Siapapun dia adanya Mendengar ucapan temannya itu dan melihat langit di kejauhan memang mulai terang Tiga pembantu yang mengusung Raja Penidur serta Merta mempercepat langkah Keempat mereka kini kelihatan setengah berlari Di ufuk timur kemunculan Seng Surya membuat langit yang sepanjang malam gelap menghitam perlahan-lahan mulai kelihatan terang Tiba-tiba empat pasang kaki memperlambat lari Lalu berhenti sama sekali Empat pembantu Raja Penidur mendengar suara aneh Dua kali berturut-turut Aku tak bisa menduga suara apa itu Datangnya tepat di arah terbitnya Seng Surya Pembantu di sebelah depan kanan keluarkan ucapan Jalan saja terus Aku kira kita akan segera menemukan petunjuk sesuai perintah Raja Kawan pengusung di sebelah kiri depan berkata Kalau petunjuk yang kita temui memang bagus Tapi kalau bahaya apa selama ini kita pernah takut menghadapi bahaya teman orang yang barusan bicara menyahuti Empat orang tinggi besar itu segera lanjutkan perjalanan Tapi kali ini mereka tidak berlari lagi Hanya melangkah cepat karena hati masing-masing dirasuki oleh rasa was-was yang membuat mereka harus bersikap waspada Berjalan sejauh 30 langkah mendadak menghadang sebuah parit Sebagian sisi parit ditumbuhi semak melukar lebat setinggi pinggul Empat pembantu Raja Penidur terpaksa hentikan langkah Jika tetap mempertahankan arah lurus ke timur Mereka harus berputar ke kanan atau ke kiri parit baru bisa meneruskan perjalanan Namun apa yang membuat mereka tidak segera melanjutkan langkah ialah melihat kehadiran seseorang di seberang parit Seorang mengenakan caping duduk menjelepok di bawah sebatang pisang yang tengah berbuah matang Di pangkuannya terletak satu tongkat berwarna putih terbuat dari tulang Di belakang punggung tergantung sebuah buntalan Tangan kanan orang ini memegang sebuah benda yang kurang jelas apa adanya Pakainya rombeng penuh tambalan Tak seorang pun dari empat pembantu Raja Penidur dapat melihat wajah orang itu karena tertutup caping lebar Cuma terlihat sedikit bagian dagu yang bergerak-gerak tiada henti Tanda dia tengah makan atau mengunyah sesuatu Tangan kanan orang bercaping bergerak Benda yang ada dalam genggamannya keluarkan suara aneh Suara berkeron tangan Keras dan berisik Membuat telinga empat pembantu Raja Penidur menginyang sakit Sehabis membuat suara berisik Dengan benda di tangan kanan orang itu angkat tangan kiri Telapak dibuka menampung ke atas Aneh luar biasa Sebutir pisang di atas pohon jatuh ke bawah Ditangkap dengan tangan kiri lalu dikupas dan dimakan oleh orang bercaping sambil kepalanya dimanggut-manggut Habis pisang dimakan kulit dilempar ke dalam parit Ternyata di parit sudah sembilan kulit pisang bergeletakan Orang bercaping usap perutnya sebentar Masih kempes, katanya lalu tertawa Gerakan tangan kanan yang memegang benda yang bisa mengeluarkan suara berisik Tangan kiri diangkat kembali Ditampung sedemikian rupa Pisang jatuh lagi secara aneh Dimakan, kulit dilempar dan tangan kanan kembali menggoyang benda berisik Empat pengusung raja penidur saling pandang semen cara lagi semakin terang Aku rasa ini orangnya Ucap lelaki tinggi besar di depan kanan Yang dimaksud raja sebagai orang yang selalu berisik adalah benda yang tadi digoyangkan di tangan kanan Mari kita datangi dia Bicara dan kalau memang dia orangnya Serahkan saja gulungan kain putih dan sampaikan pesan sesuai perintah raja Empat lelaki tinggi besar bertelanjang dada dan mengenakan celana gombrong hitam berjalan memutar parit ke sebelah kanan Begitu sampai di hadapan orang bercaping yang duduk di bawah pohon pisang Mereka segera turunkan batang kelapa ke tanah Seperti tidak acuh orang bercaping kembali gerakan tangan kanan Suara berisik luar biasa membuat luruh beberapa daun pepohonan di sekitar tempat itu Selain itu suara berisik seperti mau merobek gendang-gendang teling G.A. membuat empat pembantu raja penidur tekap telinga masing-masing Selagi orang kebisingan, orang bercaping tampungkan lagi tangan kirinya Ketika pisang jatuh, pembantu di sebelah depan cepat gerakan tangan hendak mendahului mengambil pisang Orang bercaping golengkan kepalanya sedikit Seperti hidup pisang itu melejit ke atas menghantam metu kiri seng pembantu hingga dia mengeluh kesakitan Sebelum sampai ke tangan orang bercaping, pisang mental dulu ke bagian bawah perut orang tinggi besar hingga dia kesakitan terbungkut-bungkut Ketika dia mengusap metu dan memandang ke depan dilihatnya orang bercaping telah menyantap pisang yang tadi hendak diambilnya sambil tertawa Habis pisang dimakan kulit dilempar ke dalam parit Lalu benda di tangan kanan digoyang kembali Empat pembantu raja penidur lagi-lagi dibuat gelagapan dan cepat-cepat tutup telinga mereka Hari semakin terang Orang bercaping yang masih belum kelihatan jelas wajahnya keluarkan suara tawa bergelak Lalu mulutnya berucap Kedatangan tamu dari jauh sungguh menyenangkan Apalagi sudah berminggu-minggu aku tidak bertemu dengan yang namanya manusia Orang bercaping goyangkan tangan kanannya Kembali suara berisik mengema di udara saat fajar menyingsing itu Empat pembantu raja penidur ingin sekali merampas benda di tangan kanan orang bercaping Tapi mereka tidak berani berlaku ceroboh Mereka maklum yang duduk menjelepok di tanah sambil Terus-terusan makan pisang itu adalah seorang aneh berkepandaian tinggi Apalagi mereka sudah menduga Orang inilah si manusia berisik yang dimaksud oleh raja penidur Sementara itu raja penidur sendiri terus saja mendengkur dalam kelelapan tidurnya Sama sekali tidak terganggu oleh suara berisik yang keluar dari benda yang digoyang orang bercaping Cuma sayang Ha, 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 orang bercaping teruskan ucapannya dan tertawa Aku mencium bau tidak enak Bau ketek, bau selangkangan, bau daki, baru keringat, bau apaknya pakaian, bau busuknya rambut Semua jadi satu Hai, udah berapa hari kalian berempat tidak ketemu air Tidak madempat membantu raja penidur saling pandang Yang satu hendak bicara tapi kedahuluan orang bercaping Kalau ingin menyegarkan diri, mengapa tidak mandi dulu? Air parit itu cukup bersih, jernih dan sejuk Empat lelaki tinggi besar kembali saling pandang satu sama lain dan delikan mata Orang bercaping itu jelas mempermainkan mereka Menyuruh mandi di parit yang katanya berair bersih, jernih dan sejuk Padahal jelas-jelas air parit itu kotor berlumpur, penuh lumut dan sampah termasuk kulit pisang yang dilemparkan senaknya Lalu air parit itu juga mengeluarkan bau tidak sedap Kalian tidak mau mandi? Tidak apa? Ha, ha, ha Berjalan jauh, membawa beban berat pasti kalian haus dan juga lapar Sayang tidak ada air di sini Tapi untuk mengganjal perut lapar dan haus dahaga mengapa tidak makan pisang saja? Rasanya manis dan banyak airnya Aku persilahkan kalian mencicipi Habis berkata begitu orang Orang bercaping ambil tongkat putih di atas pangkuan Tongkat diangkat dan dikibaskan empat kali berturut-turut ke arah pisang di atas pohon Empat buah pisang secara aneh melesat dan masuk ke dalam mulut empat pembantu raja penidur Pelipis bergerak, rahang menggembung, metu mendelik Jelas keempat orang ini menjadi marah besar diperlakukan seperti itu Oho, jangan marah Makan saja pisangnya Aku tidak akan minta bayaran Ha, ha, ha Saking marah dan karena pisang sudah masuk hampir setengahnya ke mulut mereka Dengan gemas geram empat lelaki tinggi besar itu akhirnya kunyah dan telan pisang dengan kulit-kulitnya Orang bercaping kembali tertawa Kalau lagi lapar, pisang dilahap dengan kulitnya memang sedap juga Ha, ha, ha orang bercaping goyangkan tangan kanan Kembali suara berisik menggema di seantro tempat Tadinya keempat orang yang masih dalam keadaan marah itu hendak melakukan sesuatu untuk memberi pelajaran pada orang bercaping yang sudah keterlaluan kurang ajarnya Tapi mereka merasa aneh, pisang dengan kulit itu terasa sangat sedap dan walau cuma makan sebuah saat itu mereka merasa perut masing-masing kenyang sekali Dahaga pun hilang, tubuh terasa segar dan kuat Segala kelepihan menempuh perjalanan jauh dan membawa beban berat lenyap Orang bercaping, jelaskan siapa dirimu pembantu paling depan berkata Suaranya tidak berani keras lagi Dia menyadari orang yang duduk di tanah itu benar-benar bukan manusia sembarangan Sudi membuka caping Bolehkah kami melihat wajahmu kawannya di samping kiri ikut keluarkan ucapan Orang bercaping melintangkan tongkat putih di atas dada Benda yang selalu digenggamnya di tangan kanan diletakkan di tanah Perlahan-lahan bagian depan caping bambunya didorong ke atas hingga wajahnya tersingkap sampai kekening Ternyata dia adalah seorang kakek Dan astaga sepasang matanya kelihatan putih Tidak ada bola metoh hitam sama sekali Sembilan empat pembantu raja penidur tersentak kaget Manusia buta begini rupa bagaimana bisa tahu kehadiran mereka Membawa beban berat dan bisa melakukan hal-hal aneh Padahal orang tidak buta sekalipun belum tentu bisa mengerjakan Setelah tertawa panjang kakek ini berkata Pakaian rombeng banyak tambalan Membeka tongkat putih dari tulang Mengenakan caping Kemana-mana membawa kaleng rombeng berisi batu Metoh hanya tinggal putihnya saja Apa kalian masih tidak mengenali diriku? Ha, 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 kakek segala Tau empat pembantu raja penidur keluarkan ucapan hampir berbarengan Lalu sama-sama bungkukan tubuh memberi hormat Setau kami kau adalah sahabat sangat dekat dengan raja penidur Kami memang bersahabat Tapi dia seorang sahabat yang sombong Kata si kakek pula Buktinya, menemuiku dia terus-terusan tidur Tapi aku mau tahu apakah dia cuma berpura-pura Kakek bercaping yang memang kakek segala Tau adanya Orang yang merupakan salah satu dedengkot rimba Persilatan Tanah Jawa Beringsut mendekati jejeran tiga batang kelapa Di atas mana raja penidur tidur Dengan mengeluarkan suara mendengkur keras Kakek itu kerahkan tenaga dalam lalu kaleng rombeng Yang didekatkan ke telinga kiri raja penidur Digoyang kuat-kuat Empat pembantu raja penidur tersurut sampai empat langkah Satu di antaranya hampir terpeleset masuk ke dalam parit Mereka semua menutup telinga masing-masing Karena tidak sanggup mendengar kerasnya suara kaleng rombeng Berisi batu yang digoncang Di atas jejeran batang kelapa Raja penidur tidak bergerak Tidak pula berhenti dengkurnya Sepasang matah terus terpejam Dasyatnya suara kerontangan kaleng yang digoyang Di telinga kirinya sama sekali Tidak membuatnya bangun dari lelap tidur Kakek segala tau belum mau menyerah Tenaga dalamnya ditambah lagi Hingga capinya beberapa kali berjingkrak ke atas Kaleng rombeng dipindah Kini digoyang di dekat telinga kanan raja penidur Seperti tadi raja penidur tidak bergeming Tidak terpengaruh sedikitpun Kakek segala tau Ucap salah seorang pembantu Kau saksikan sendiri Raja penidur tidak sombong Dia tidak berpura-pura Dia memang tidur nyiliat Kalau belum saatnya Apapun yang terjadi Sekalipun gunung meletus di depan hidung Dan dunia ini mau kiamat Dia pasti tetap saja Tidak akan terjaga bangun Harap kau tidak mengganggunya lebih jauh Kakek segala tau menyeringai Siapa percaya ocehanmu katanya Kalau gunung meletus di depan hidungnya Majikanmu ini sudah jadi debu Kalau dunia kiamat Dia sudah jadi barap untung neraka Ha, ha, ha Kalian semua tenang saja Lihat saja Masih ada Caroline untuk membuktikan Apakah dia memang benar-benar tidur Atau bohongan belaka Asal kau jangan menyakiti dirinya saja Kakek Kata salah seorang pembantu Raja penidur Jangan takut Jangan khawatir Hik, hik Aku tidak akan menyakiti dirinya Malah aku mau memberinya satu kenikmatan Jawab kakek segala tau Lalu orang tua ini ambil tongkatnya Ujung tongkat diletakkan di atas tubuh Raja penidur Tepat di bagian bawah perut manusia gemuk itu Perlahan-lahan sambil kedip-kedipkan matanya yang putih Kakek segala tau mulai usap-usapkan ujung tongkatnya Kakek, apa yang kau lakukan? Tanya seorang pembantu Raja penidur SSST Lihat saja Tak usah khawatir Jawab kakek segala tau Dan terus saja mengusapi bagian tubuh di antara dua paha Raja penidur Lama-kelamaan Perlahan-lahan celana di bagian bawah perut itu memengkak Naik ke atas Makin tinggi dan makin tinggi Kakek segala tau tertawa cekikikan Dia tarik tongkatnya lalu berkata Kalian lihat sendiri Barusan aku telah membuktikan majikanmu ini tidak tidur benaran Dia hanya pura-pura Kalau dia memang tidur mengapa anunya bisa munjung Bisa naik diusap-usap Padahal cuma diusap dengan tongkat Bagaimana kalau yang mengusap jari-jari tangan gadis cantik? Huh? Pasti meledak robek celananya Ha, ha, ha Empat pembantu Raja penidur Sesaat terdiam lalu sering tak sama-sama menutup mulut menahan tawa Salah seorang di antara mereka kemudian berbisik pada teman-temannya Lekas saja beritahu pada kakek itu maksud kedatangan kita Lama-lama melayani dirinya kita semua bisa sinting Kek, salah seorang dari empat pembantu dekati kakek segala tau Raja penidur memberi tugas pada kami berempat untuk menemui mu Soal apakah dia tidur benaran atau pura-pura mohon jangan diambil hati Kami diperintahkan untuk menyerahkan Aku sudah tahu Kalian diperintahkan untuk menyerahkan satu barang butut padaku disertai satu pesan Bukan begitu empat pembantu Raja penidur jadi tersirap kaget Bagaimana kakek buta ini bisa mengetahui tugas yang mereka jalankan? Kakek segala tau masih senyum-senyum dan bertanya Sudah, jangan pada bingung Serahkan benda itu dan sampaikan pesannya Salah seorang dari empat lelaki tinggi besar ambil gulungan kain putih kecil di atas lipatan paha celana Raja penidur Benda ini kemudian diserahkannya pada kakek segala tau Si kakek usap-usap benda yang diterimanya Sesaat tercengang Seperti melihat padahal buta dia bertanya Si gendut ini menyuruh kalian menyerahkan benda ini padaku benar kek Harap kau mau menerima Benar-benar menghina kek Buruk bagusnya benda ini harapkah sudi menerima Kami berempat hanya menjalankan perintah Harap jangan marah Siapa bilang aku marah kalau begitu tolong diterima saja kek Sekarang coba katakan apa pesan dari si gendut majikan bu ini Tanya kakek segala tau Raja berpesan agar kakek pergi ke utara telaga sarangan Hem, kakek segala tau kerontangkan kaleng bututnya Mau apa dia menyuruh aku ke sana? Mencari apa menemui siapa? Maaf kek, raja tidak menjelaskan apa-apa Kakek segala tau kerontangkan lagi kaleng rombengnya Gulungan kain putih kecil kembali diusap-usap Lalu perlahan iahan dibuka Begitu gulungan kain terbuka si kakek merabal-rabal kain itu Ternyata di atas kain ada serangkaian tulisan tertera dengan tinta kuning Kakek segala tau perlihatkan kain putih itu pada orang tinggi besar yang berdiri di depannya lalu berkata Beritahu, aksara apa yang tertera di kain ini Aksara Jawa kuno, Arab atau Cina orang tinggi besar memperhatikan kain putih di tangan si kakek sebentar Lalu menjawab Tulisan Jawa kuno kek, begitu si kakek manggut-manggut Atur caping di atas kepala Betulkan letak buntalan di punggungnya lalu selipkan tongkat di pinggang Perlahan-lahan dia bangkit berdiri Kakek, boleh kami membaca apa yang tertulis di atas kain putih itu Apakah guru kalian memerintahkan begitu pembantu yang barusan bicara jadi terdiam lalu gelengkan kepala Barang sudah kalian serahkan, pesanan sudah kalian sampaikan Saatnya aku pergi kemana aku mau menuju dan kalian silahkan berangkat melanjutkan perjalanan Tapi kek, sesuai pesanan raja, kau harus pergi ke utara telaga sarangan Kemana aku mau pergi itu adalah harusanku Jawab kakek segala tahu lalu kerontangkan kaleng rombengnya Empat orang pembantu raja penidur tidak bisa berkata apa-apa lagi Setelah membungkuk memberi hormat mereka angkat batang kelapa lalu mengusung pergi raja penidur yang terus saja ngorok tiada henti Setelah orang-orang itu pergi kakek segala tahu kembali duduk menjelepok ke tanah Caping didorong ke atas Kepala mendungak ke langit Jari-jari tangan mengusap rangkaian tulisan di atas kain putih kecil Begitulah caranya kakek aneh ini membaca Dalam membaca dia tertawa-tawa sendiri Curang Kenapa cuma anak perjaka yang boleh nikah? Huh? Apa tua bangka seperti aku ini tidak boleh mendapat kesempatan? Tapi, ha, ha, ha setelah mengomel si kakek tertawa sendiri Apa yang bisa dilakukan kakek keropos seperti aku jika nikah dengan perawan? Modalku cuma terlong keriput, mungkin sudah karatan lagi Ha, 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 kakek segala tahu sekali lagi usap rangkaian tulisan di atas kain putih dengan jari-jari tangannya Lalu dia kelihatan seperti menggigil Huh, nikah dengan mayat Siapa sudi? Lebih baik gempor seumur-umur Hik, hik, hik semalaman suntuk kakek segala tahu berjalan sambil sesekali kerontangkan kaleng bututnya Ketika Seng Surya muncul baru, dia berhenti, duduk di pinggiran sebuah hutan kecil Dari kemunculan matahari kini dia tahu mana arah utara Apakah aku harus pergi ke utara sesuai pesan si gendut itu kakek segala tahu bertanya dalam hati Urusanku banyak yang lain Kalau tidak melihat kesulitan yang bakal dihadapi anak-anak itu Aku lebih suka tidak peduli dengan pesan si gendut si kakek kerontangkan kaleng berisi batu kerikil Setelah merasa letihnya hilang dia lanjutkan perjalanan kembali Namun baru bertindak enam langkah dua bayangan putih berkelebat menghadang Satu di kiri satu di kanan Ah, manusia-manusia pocong itu rupanya benar-benar ada Membatin si kakek Caping didorong ke atas Dua manusia pocong jadi melengak ketika menyaksikan orang yang mereka hadang Ternyata adalah seorang kakek bermata putih alias buta Manusia pocong di sebelah kanan membentak Kakek buta Kami tahu kau membekal segulung kecil kain putih Serahkan benda itu pada kami kakek segala tahu Dengahkan kepala ke atas Kerontangkan kalengnya lalu tertawa mengekeh Yang namanya pocong itu tak pernah ada yang bisa bicara Dan kalau muncul selalu membawa bau menyan Kalian ini pocong apa? Masih punya nyawa berbadan seperti mayat? Benar-benar tolol? Atau sinting dua manusia pocong jadi terkesiap Bagaimana kakek buta itu tahu keadaan diri mereka? Kalian ini makhluk jejadian apa sebenarnya? Datang dari mana kau tak layak bertanya bentak manusia pocong di samping kiri Kemannya di sebelah kanan menyambung Kakek buta Kami tahu kau punya kepandayan Tapi jangan harap dengan kepandayanmu itu kau bisa selamatkan diri dari kematian Lekas serahkan barang yang kami minta Atau kau akan mampus percuma di tangan kami orang-orang 113 lorong kematian Wah, wah, wah Kalau kalian mengancam mau membunuhku Aku yang tua bau tanah ini mana berani melawan Apalagi kalian berdua aku cuma sendiri Apalagi ku dengar kalian menyebut-nyebut 113 lorong Bisa-bisa aku kalian cincang jadi 113 potong Seperti orang ketakutan kakek segala tahu Lalu bongkar buntalannya sambil mulutnya berucap Heran, heran Bagaimana kalian tahu kalau aku membekal segulung kain putih Dari dalam buntalan kakek segala tahu Kemudian keluarkan barang yang diminta Segulung kecil kain putih Bagus Kau cukup tahu diri manusia pocong Sebelah kanan cepat ambil gulungan kain putih kecil Lalu memberi isyarat pada temannya untuk segera pergi Seng teman berbisik Kita bunuh saja tua bangka ini Ku rasa tidak perlu Kita sudah mendapatkan apa yang dicari Jawab manusia pocong satunya Justru ini adalah satu kesalahan besar Yang kelak akan menimbulkan malapetaka atas pimpinan Serta seluruh anggota barisan manusia pocong 113 lorong kematian Dua manusia pocong itu akhirnya tinggalkan si kakek Di dalam 113 lorong kematian Yang mulia ketua melangkah mundar-mandir Dalam ruang bendera darah Wakilnya tegak tak bergerak Kedua orang ini berada dalam keadaan risau Seng ketua hentikan langkah Memandang pada wakilnya dan berkata Aku tahu saat ini matahari sudah naik tinggi Menurutmu apakah dua anggota kita akan berhasil mendapatkan benda itu mudah-mudahan Saya berharap begitu Kalau hanya mudah-mudahan berarti masih ada rasa waz-waz dalam hatimu Kita sudah kehilangan dewa berkaki iblis dan temannya datuk liang akhirat Kalau sampai dua anggota yang kita kirim menghadang kakek buta ini gagal lagi Celaka besar menghadang Gila Mengapa roh gait penghuni aksara batu bernyawa Tidak pernah memberitahu kain penangkal celaka itu dari dulu-dulu Bisikan roh baru aku terima tiga malam lalu Terlambat Mungkin ini ada sebabnya Ada kaitan dengan yang mulia seri paduka ratu Yang selalu menyanyikan lagu keparat itu Yang mulia ketua harap bersabar Saya yakin dua orang kita itu akan segera kembali sebelum tengah hari Kalaupun terjadi hal yang buruk Biar saya sendiri yang turun tangan Untuk sementara aku tidak mengizinkan kepergianmu dari tempat ini Apa kau tidak ingat laporan Matt Matthew yang mengatakan beberapa orang terlihat di sekitar selatan telaga sarangan Dari ciri-ciri yang disebutkan Salah seorang di antara mereka adalah pendekar 212 Wiro Sableng Saatnya kita menjebak dan menghabisi manusia satu itu Apa kau tidak ingin membalaskan dendam kesumat sakit hatimu terhadap musuh bebu yutanmu itu Saya menurut perintah yang mulia ketua Hanya perintah yang mulia ketua yang harus dilaksanakan Baru saja wakil ketua menyelesaikan ucapannya Tiba-tiba di pintu ruangan ada ketukan Wakil ketua barisan manusia pocong cepat melangkah ke arah pintu batu Yang mulia ketua menekan sebuah tombol rahasia di lengan kanan kursi batu yang biasa didudukinya Dinding batu di ujung ruangan bergerak turun ke bawah membentuk pintu terbuka Di depan pintu dua orang manusia pocong menjurah ke arah yang mulia ketua dan wakil ketua baru melangkah masuk ke dalam ruang bendera darah Kalian berhasil tanya yang mulia ketua dengan suara keras lantang Manusia pocong di sebelah kanan menjurah Berkat petunjuk yang mulia Kami berhasil Lalu dari balik jubah putihnya manusia pocong ini keluarkan sebuah benda Gulungan kecil kain putih Benda ini diserahkan kepada yang mulia ketua Ah, yang mulia ketua lepaskan nafas lega Gulungan kain cepat dibuka Secepat kain terkembang secepat itu pula teriakan keras menggeledek dari mulutnya Jahanam Palsu Apa ini? Kalian berani menipuku dua manusia pocong tersentak kaget dan tersurut tiga tangkah Di balik kain putih penutup kepala wajah mereka menjadi pucat pasi Wakil ketua maju mendekat berusaha melihat apa yang ada di atas kain putih kecil Seharusnya di atas kain itu tertera serangkaian tulisan Tapi yang dilihatnya adalah gambar muka orang dengan lidah menjulur mencibir Yang mulia ketua menyambar dua buah bendera darah dari meja batu dan siap dilemparkan ke arah dua anak buahnya Wakil ketua cepat mencegah Yang mulia ketua Harap sudi bersabar Kita tanyai dulu mereka Apa yang telah terjadi? Lagi pula, kalau keduanya kita habisi, jumlah anggota kita semakin sedikit Di saat-saat seperti ini kita perlu banyak anggota Sudah cukup lama kita tidak ketambahan anggota baru Yang sudah ada jangan sampai berkurang Setan alas yang mulia ketua bantingkan dua bendera darah hingga menancap amblas di lantai batu Di balik lubang kecil kain putih penutup kepala sepasang metu yang mulia ketua berapi-api Kalian berhasil ditipu tua bangka ini Sungguh memalukan Sebelum pergi apakah kalian sudah membunuhnya? Dua anggota barisan manusia pocong tak segera menjawab Salah satu di antaranya malah tundukan kepala Jahanam Apa kalian berdua sudah jadi bisu? Jawab Kalian membunuh kakek buta itu atau tidak manusia pocong di sebelah kanan membungkuk ketakutan lalu berkata Sebelum pergi, saya sudah mengingatkan dia untuk membunuh orang tua itu Tapi katanya tak perlu karena kami sudah mendapatkan apa yang dicari Jahanam keparat yang mulia ketua hantamkan tangan kanannya ke arah manusia pocong di samping kiri yang tegak tertegun tundukan kepala Satu gelombang angin panas menebar cahaya-cahaya menggidikan melabrak tubuh manusia pocong Orang ini menjerit keras Tubuhnya mencelat keluar ruangan, melayang sepanjang lorong lalu jatuh bergedebuk dalam keadaan hangus mengerikan Ketika yang mulia ketua palingkan kepala ke arah manusia pocong satunya, seng wakil cepat menghalangi Yang mulia ketua, jangan, lalu dia berkata pada manusia pocong di depannya Manusia tolong, lekas keluar dari tempat ini Atau aku sendiri yang akan mewakili yang mulia ketua memecahkan batok kepalamu tidak tunggu lebih lama Manusia pocong satunya yang pucat pasi wajah serta kucurkan keringat dingin di seluruh tubuh Serta merta keluar dari ruangan bendera darah tidak lama setelah dua manusia pocong tinggalkan dirinya Kakek segala tahu tertawa mengekeh Dasar pocong jejadian Kalau pocong sungguhan pasti kalian tidak termakan tipuku Ha, 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 si kakek angkat capinya Dari sela-sela rambutnya yang putih dia keluarkan sebuah benda yang bukan lain adalah gulungan kain putih Tangan kanan kerontangkan kaleng rombeng dua kali Lalu dia mulai mengusap rangkaian tulisan di kain putih dengan ujung-ujung jari Begitulah kera dia membaca apa yang tertulis di kain tersebut Batas antara kebaikan dan kejahatan adalah kebijaksanaan Kehidupan yang terjadi tanpa izin yang kuasa akan menimbulkan bencana malapetaka di mana-mana Jika kehidupan pertama tidak dimusnahkan rimba perselatan akan kiamat Dalam kiamat, tangan-tangan jahat akan jadi penguasa Darah mengalir sederas air sungai di musim hujan Nyawa tiada artinya lagi Hanya pernikahan dengan mayat yang sanggup menjadi tembal penyelamat Jika pemilik pertama nyawa kedua seorang perempuan, nikahkan dia dengan seorang perjaka Jika pemilik pertama nyawa kedua seorang lelaki, nikahkan dia dengan seorang perawan Pernikahan adalah sesuatu yang sakral Dalam kesakralan ada kesucian Dalam kesucian ada jalan untuk selamat Maka kematian abadi akan menjadi jalan keselamatan Kakek segala tahu kerontangkan kaleng rombengnya Kain putih digulung kembali lalu disusupkan di sela rambut putih di atas kepala Sepuluh kembali ke tempat bertemunya pendekar 212 Wirosa Bleng, Hulan Serindi, Jatilanda dan Loh Gatra Seperti diketahui di tempat itu juga ada bida dari angin timur dan kakek berjuluk setan ngompol Kedua orang ini bersembunyi di balik semak tak belukar dalam gelapnya malam Sementara berpikir-pikir apakah akan keluar bergabung dengan orang-orang itu Atau tetap saja sembunyi dulu mendengarkan segala pembicaraan mereka Tak lama setelah Sinto Gendeng pergi meninggalkan orang-orang itu muncul seorang penunggang kuda Bida dari angin timur yang berada paling dekat dengan arah datangnya orang Begitu melihat siapa adanya si penunggang kuda Segera saja mengambil keputusan untuk keluar dari tempat persembunyiannya Orang yang datang dan kemudian turun dari kuda adalah seorang gadis cantik berpakaian ringkas warna ungu Sehelai selendang yang juga berwarna ungu diikatkan di pinggang membuat penampilannya menjadi tambah gagah Rambut yang digulung ke belakang diikat dengan sehelai kita ungu Kemunculan gadis ini membuat semua orang di tempat itu sesaat jadi terdiam Namun setelah itu mereka segera mengelilinginya dan suasana berubah jadi gembira Anggini, Tegur Wiroar menyebut nama gadis yang baru turun dari kuda yang bukan lain adalah Anggini, murid Dewa Tuat yang konon memang sejak lama diinginkan untuk dijodohkan dengan Wiro Kau datang sendirian Mana para sahabat yang lain? Ratu Duyung, Sutri Kaliangan, entah lupa entah memang tidak sengaja Wiro tidak menyebut nama Bida dari Anggin Timur Malam pertemuan di gedung Kepatihan menyahuti Angshini Kami menunggu Kau tidak muncul kami akhirnya berpencaran mencari jalan sendiri-sendiri Aku tidak tahu di mana beradanya Sutri Kaliangan dan Ratu Duyung Juga Bida dari Anggin Timur Aku, belum sempat Anggini menyelesaikan kata-katanya tiba-tiba satu suara berseru menggema di kegelapan malam Anggini Aku ada di sini begitu suara lenyap Di tempat itu berkelebat satu bayangan biru menebar bau harum Tau-tau Bida dari Anggin Timur telah berdiri di antara orang-orang itu Anggini langsung merangkul Bida dari Anggin Timur Saat saling berangkulan Bida dari Anggin Timur pergunakan kesempatan untuk berbisik Anggini, dengar baik-baik Tapi jangan melihat pada orangnya Kau lihat gadis hitam manis yang berdiri di samping pemuda berkulit kuning Anggini melirik Ya, aku lihat Siapa dia namanya Wulan Serindi Soal asal-usulnya nanti akan kau ketahui sendiri Tapi sebagai sahabatmu ada satu hal membuat aku sakit hati pada gadis itu Dia mengaku pada semua orang, juga pada Eang Sinto Gendeng Eang Sinto Gendeng ada di sini Tanya Anggini Tadi, sekarang sudah pergi Menerangkan Bida dari Anggin Timur Gadis itu, dia mengaku apa dia mengaku sebagai murid Dewa Tuak Anggini terkejut Setahuku guru tak punya murid lain selain diriku Kata Anggini sambil sekali lagi melirik ke arah Wulan Serindi Semua orang tahu Gadis itu berdusta Malah lebih jahat dari kedusaan itu, dia membuat kedusaan kedua Dia mengaku Dewa Tuak menjodohkan dirinya dengan Wero, ada tarikan nafas di tenggorokan Anggini Dalam pelukannya, Bida dari Anggin Timur merasa tubuh Anggini bergetar dan degup jantungnya mengencang Aku merasa tidak terusik kalau gadis itu berjodoh dengan Wero, disik Anggini Membuat sekilas wajah Bida dari Anggin Timur jadi berseri Aku tak pernah lagi memikirkan soal itu Kurasa Wero juga demikian tapi soal dia adalah murid Dewa Tuak, itu perlu diselidiki Biar aku bicara dengan gadis itu, tenang, ku harap kau tenang Jangan dulu mengacaukan suasana nanti mereka tahu kalau aku yang membuka rahasia Apakah gadis itu tahu siapa dari ku tanya Anggini Ku rasa tidak Tak ada perubahan di wajahnya ketika kau muncul Kalau begitu aku harus mencari guru Cukup lama kami tak pernah bertemu Mungkinkah karena lama tak bertemu gurumu Kemudian dalam rindunya mengangkat gadis itu jadi murid pertanyaan Bida dari Anggin Timur sebenarnya sekadar memancing Guru Cukup punya hak melakukan apa saja Tapi dia bukan seorang yang tega berhianat Perlahan-lahan Bida dari Anggin Timur lepaskan pelukannya di tubuh Anggini Anggini, bagaimana kau tahu kalau kami berada di sini Wero bertanya pada Anggini dengan sikap seolah Bida dari Anggin Timur tak ada di situ Rupaya sakit hati atas beberapa hal yang dilakukan Bida dari Anggin Timur dengan jatilandak belum bisa dilenyapkan Seng Pendekar Ratu Duyung, jawab Anggini Di mana gadis bermata biru itu tanya Wero pula Mendengar disebutnya nama itu Dan dalam bertanya kenangan Pendekar 212 Kembali pada pertemuannya dengan Bunga Apto Suci Gadis dari Alam Roh, beberapa waktu lalu Saat itu Bunga mengatakan agar jika dia di kemudian hari mencari kawan hidup Maka pilihlah Ratu Duyung, jangan gadis lain Kemudian Wero tersadar, mendengar suara Anggini Melalui cermin saktinya aku dan kawan-kawan mengetahui ancar-ancar keberadaanmu Dia berangkat lebih dulu bersama sutri kaliangan putri patih kerajaan Aneh kalau dia belum bergabung dengan kalian Mungkin mereka mampir dulu di satu tempat Kau tahu sutri kaliangan adalah seorang putri patih kerajaan Di mana-mana dia dikenal dan dihormati orang Pasti banyak yang ingin mengundangnya Yang bicara adalah bida dari angin timur Wero tidak memberi tanggapan Dia hanya melirik sebentar pada gadis berambut pirang itu Lalu memandang pada Anggini dan berkata Ada kabar tidak enak Menurut gadis ini Wero memalingkan kepala pada wulan serindi lalu meneruskan ucapannya Gurumu Dewa Tuat ditahan oleh komplotan manusia pocong Kami tengah mengatur rencana penyerbuan ke 113 lorong kematian Markas manusia pocong Mereka menculik istriku yang sedang hamil Berkatalah Gatra Aku bersumpah akan membantai pimpinan dan semua anggota manusia pocong Kalau guruku dibikin cibera Apalagi kalau sampai tewas Kata Anggini pula Lalu dia sambung ucapannya Wero, aku perlu bicara dengan gadis hitam manis bernama wulan serindi ini Kau kenal di mana dia Wero tak bisa menjawab Hanya garuk-garuk kepala melirik pada bida dari Angin Timur Pasti dia yang memberi tahu saat berpelukan tadi Murid sentuh gendeng membatin Kalau kau ingin bicara padanya silahkan Aku tidak melarang Tapi kita tengah menghadapi perkara besar Jangan sampai terjadi silang selisih dan kekacauan di antara kita sebelum masalah besar terpecahkan Dia mengaku sebagai murid Dewa Tuak Yang aku tahu selama ini aku adalah murid Tunggal Dewa Tuak Apa tidak layak kalau aku menanyai gadis itu karena dia mengaku sebagai murid Dewa Tuak pula layak-layak saja Sahut Wero Lalu dengan suara agak dikeraskan agar terdengar bida dari Angin Timur Seng Pendekar berkata Dia juga bicara soal gurumu telah menjodohkan dirinya dengan diriku Bukankah itu yang sudah diceritakan bida dari Angin Timur Padamu tadi sewaktu kalian saling berpelukan wajah bida dari Angin Timur langsung berubah merah Anggini cepat menolong sahabatnya itu dengan berkata Hal satu itu tidak perlu kuselidiki Gadis itu mau kawin dengan siapa saja silahkan saja Antara guru kita memang ada usaha untuk mengikat kita dalam perjodohan Tapi tidak ada keterusan dan aku sudah melupakan semua itu Wiro ranggut-manggut Ah, pandai sekali bida dari Angin Timur mengipas bara api dalam dada gadis ini Kata Wiro dalam hati Sambil garuk-garuk kepala dan tersenyum dia berkata Memang gadis sekarang boleh-boleh saja memilih siapa kekasih dan calon suaminya Kalau aku boleh bertanya apakah kau suka pada pemuda berkepala botak berwarna serba kuning Itu Anggini menoleh ke arah jatilan dan terlalu memandang mendelik ke arah Wiro Apa-apaan ini? Kau bicara apa? Bukankah, Wiro tertawa lebar Untung kau tidak menyukainya Karena ketahuilah pemuda itu adalah kekasih dan milik sahabatmu ini Habis berkata begitu tanpa perdulikan bagaimana wajah bida dari Angin Timur menjadi merah kelam dan tubuhnya bergetar Murid sento gendeng melangkah tinggalkan dua gadis Sahabatku, apa yang terjadi antara kau dan Wiro Tanya Anggini sambil memegang lengan bida dari Angin Timur Yang ditanya hanya gelengkan kepala Wajah masih kelihatan merah dengan mimik seperti menahan tangis Kita semua tengah menghadapi satu urusan besar Tapi agaknya urusan pribadi tidak bisa dilupakan sahabatku Jika ada kesempatan di lain waktu Aku ingin kau menceritakan apa yang terjadi antara kalian berdua Kalau aku tidak bisa mendapatkan pemuda itu sebagai teman hidup Ku harap kaulah penggantinya Jangan dia sampai jatuh ke tangan gadis lain Mari kita bergabung dengan mereka Bida dari Angin Timur telan ludahnya sendiri Tenggorokannya bergerak-gerak Terima kasih, aku memilih lebih baik pergi saja Jawab bida dari Angin Timur Apakah itu akan menyelesaikan persoalan tanya Anggini? Aku tidak tahu Aku tidak peduli Gadis bernama Wulan Serindi itu Dialah biang racun semua ini Tetapi apa yang terjadi antara kau dengan pemuda kuning itu? Wiro tidak mungkin berkata seperti tadi Jika tidak ada apa-apa Dia salah sangka Keliru menduga Aku, bida dari Angin Timur Akhirnya melangkah pergi Melompat ke atas kuda yang tadi ditunggangi Anggini Dan tanpa dapat dicegah tinggalkan tempat itu Semua orang jadi melongo Loh Gatera mendatangi Hendak bertanya pada Anggini Tapi Anggini justru melangkah mendekati Wulan Serindi Jatilanda tampak bingung Tapi hanya sesaat Di lain kejap pemuda dari negeri lah Tanah Silam ini segera berkelebat ke arah lenyapnya Bida dari Angin Timur Melihat hal ini Anggini merasa seolah apa yang diucapkan Wiro tadi benar adanya Antara Bida dari Angin Timur dengan Jatilanda ada jalingan hubungan yang lebih dari hanya berupa persahabatan Anggini meneruskan langkah menemui Wulan Serindi Wiro garuk-garuk kepala ketika Loh Gatera mendekatinya dan berkata Aku sangat mengkhawatirkan keselamatan istriku Aku tak bisa berada lebih lama di tempat ini Aku akan mencari mulut terowongan dan menerobos masuk ke dalam 113 lorong kematian Sahabat, harap kau bersabar Kita harus mengatur siasat Dua orang yang mabuk bercinta tak dipergi begitu saja Kekuatan kita hanya sedikit Apa kita bisa menghancurkan orang-orang jahat itu kalau hanya mengandalkan kekuatan? Kita harus memutar otak Aku tengah berusaha memecahkan petunjuk yang diberikan Yang Sinto Gendeng Kita berdua akan bekerja keras Sementara para gadis itu akan membuat silang selisih sahut Loh Gatera Wiro hanya bisa garuk kepala lalu tepuk-tepuk bahu sahabatnya itu Di hadapan Wulan Serindi, Ang Gini berdiri memandangi si gadis mulai dari lambut sampai ke ujung kaki Di mati Wulan Serindi sikap Ang Gini begitu congkak dan nada suaranya terdengar kasar ketika dia bertanya Namamu Wulan Serindi betul sekali Jawab Wulan Serindi dengan suara lembut dan sambil tundukan kepala sedikit sebagai penghormatan Ah, tentunya gadis berambut pirang tadi yang memberitahu padamu siapa namaku Dari mana aku tahu namamu itu urusanku sendiri Tukas Ang Gini Kau mengaku pada orang-orang di tempat ini sebagai murid Dewa Tuak Itu juga betul Kalau aku boleh bertanya Sahabat berpakaian ringkas serba ungu ini siapakah adanya namaku Ang Gini Dan kalau kau mau tahu aku adalah satu-satunya murid Dewa Tuak Ah, tidak disangka akan bertemu saudara satu guru Ujar Wulan Serindi Gadis ini membungkuk dalam-dalam tanda hormat Ang Gini menjadi panas Aku tahu kau berdusta Kau cuma mengada-ada semua orang di sini tidak percaya siapa menyalahkan mereka Apalagi kalau kau juga tahu bahwa Dewa Tuak menjodohkan diriku dengan pemuda berjuluk pendekar 212 Wirosableng itu Soal perjodohanmu Soal kau mau kawin dengan siapa bukan perduliku Tapi jangan kau berani menipu mengaku sebagai murid Dewa Tuak buat apa berdebat tidak karuan di tempat ini sementer Dewa Tuak ditahan orang di dalam lorong Kau bicara tidak karuan sementara nyawa gurumu terancam Bukankah lebih baik mencari jalan bagaimana menyerbu ke dalam lorong Menyelamatkan Dewa Tuak Menyelamatkan perempuan-perempuan muda hamili yang diculik komplotan manusia pocong Aku tidak perlu nasihatmu Aku juga tidak perlu bantuanmu Aku bisa masuk sendiri ke dalam lorong sombongnya Silahkan masuk ke dalam lorong Sekali masuk jangan harap kau bisa keluar setelah sunggingkan seringai mengejek bulan sering ditinggalkan angcini Di depan Wirodia berhenti sebentar Hanya aku yang tahu seluk-beluk lorong kematian Itu pun sedikit sekali Tidak menjamin bisa masuk dan keluar hidup-hidup Aku harap tidak ada perselisihan di antara kita Lebih baik memecahkan masalah Apapun yang terjadi kita harus menyerbu ke dalam markas manusia pocong Apa yang kau ketahui tentang mereka Aku harap kau mau membantu Tanpa diminta pun aku akan membantu Karena guruku ada di dalam sana Jawab wulan serindi sambil pegang lengan wiro Tapi jika ada yang bicara sombong dan mau memengaruhi orang lain Silahkan pergi sendiri Kata-kata wulan serindi itu membuat panas telinga dan merah wajah angcini Apalagi sewaktu melihat bagaimana wulan serindi memegang lengan pendekar 212 Walau perasaannya terhadap pemuda ini boleh dikatakan sudah hampa Namun mau tak mau ada goresan perih di lubuk hatinya Anggini membatin Jangan-jangan karena olahnya bermain api dengan gadis ini Sampai-sampai bida dari angin timur beralih perhatian pada pemuda muka kuning itu Dasar macuk keranjang sahabat Kau mau ke mana? Tanya anggini ketika dilihatnya Loh Gatra melangkah cepat meninggalkan tempat itu Aku tak mau terlibat dengan segala silang selisih di antara kalian Istriku terancam Keselamatannya lebih penting bagiku Aku akan mencari jalan masuk ke dalam lorong kematian Menjawab Loh Gatra Kalau begitu, aku bergabung bersamamu Kata anggini pula Kalian, jangan pergi dulu Kita harus mencari siasat seru Wiro Tapi Loh Gatra dan anggini terus saja berkelebat pergi Wiro kebingungan Garuk-garuk kepala Ketika sadar tangannya masih dipegang Wulan sering dicepat-cepat ditariknya Aku tidak dapat menyalahkan dirimu Kata murid sentuh gendeng pula Aku memang tidak punya salah apa-apa Herang, kenapa semua gadis itu cantik-cantik Tapi bicara ketus dan kasar Mulutnya saja sudah begitu Bagaimana hatinya? Aku ingin bertanya Apa benar Dewa Tuak mengangkatmu jadi muridnya Kalau ya kenapa? Kalau tidak kenapa Wiro tertawa? Jangan berteka-teki Wulan sering dimenggeleng Aku tidak berteka-teki Kalau ingin tahu Nanti tanyakan sendiri pada Dewa Tuak Kalau dia masih hidup Zaman sekarang roh pun masih bisa diajak Bicara-bicara jawab Wulan sering dipula sambil tertawa Ketika dia hendak melangkah pergi Wiro memegang bahunya Menurut ceritamu kau sebelumnya Sudah pernah masuk ke tempat ini Tahu jalan masuk ke lorong kematian Ku harap kau mau membantu Aku pernah masuk ke dalam lorong kematian itu Sewaktu diculik manusia pocong Yang pangkatnya wakil ketua Namun dengan memperdayai seorang anggota komplotan Aku berhasil keluar dari lorong Yang jelas aku tidak akan masuk ke dalam lorong Lewat mulut terowongan di kawasan bukit batu Pasti kesasar dan mautan tangannya Lalu, apa kau tahu jalan lain? Tanya Wiro Tidak Maksudku belum Aku ingat petunjuk yang Sinto gendeng sebelum pergi Kau masih ingat kata-kata gurumu Tanya Wulan sering di Ya, dia bilang ilmu rotan jangan dipakai Karena tidak ada lubang masuk Tidak ada lubang keluar Ilmu bambu bisa menolong karena ada lubang masuk Ada lubang keluar Aku masih belum bisa memecahkan petunjuknya itu Bagus kau masih ingat Tapi sayang tidak bisa memecahkan maksudnya Apakah kau bisa memecahkan? Tanya Wiro Wulan sering ditersenyum Aku anak murid perguruan silat lawu putih Di perguruan kami bukan hanya belajar silat dan ilmu agama Tapi juga mendalami rahasia hidup dan kehidupan manusia Mempelajari setiap ujar-ujar yang merupakan kembang rahasia hidup manusia Katakan saja Apakah sudah tahu arti petunjuk yang diucapkan guruku itu Wiro tidak sabaran Kau pernah punya rumah Tanya Wulan sering di Wiro menggaruk kepala Lalu menggeleng Tidak Tapi pernah melihat rumah kan gila Tentu saja pernah Banyak Sering Apa maksudmu kalau rotan diibaratkan rumah tidak masuk akal? Karena tidak punya jalan masuk Tidak punya jalan keluar Tidak ada pintu depan Tidak ada pintu belakang Lalu bambu Kalau ada lubang masuk pasti ada lubang keluar Seperti mulut manusia Katakan Wiro menyambung Ada lubang masuk yaitu mulut untuk makan Dan ada lubang keluar untuk kentut Itu pengertian orang sableng macamu Dan tidak lucu potong Wulan sering di Tapi tak dapat menahan tawa Lalu 113 lorong kematian Ada jalan masuk di sebelah depan Ada jalan masuk di sebelah belakang Kalau memang begitu Di mana jalan masuk sebelah belakang itulah yang harus kita cari Bukan terus-terusan ngobrol di sini Kata gadis berkulit hitam manis itu sambil menarik lengan Wiro Sesaat setelah Wiro dan Wulan sering di tinggalkan tempat itu Setan ngompol kini tinggal sendirian di balik semak kemelukar Gila, apa yang harus aku lakukan si kakek usap-usap bagian bawah perut lalu bergerak bangkit dan keluar dari tempat persembunyiannya sebelas di ruang bendera darah menjelang pagi Yang mulia ketua duduk di kursi batu Sebuah seloki besar terbuat dari kayu dipegang di tangan kiri sudah sejak lama kosong Wakil ketua yang berdiri di sampingnya beberapa kali mencoba mengisi seloki itu dengan sejenis minuman keras yang ada di dalam sebuah guci tanah liat tetapi ditolak Wakil ketua tidak bisa menduga apa yang ada di benak pimpinannya saat itu Setelah beberapa waktu berlalu wakil ketua memberanikan membuka mulut Yang mulia ketua, saya tadi baru saja memberitahu laporan dua matematu yang bertugas di utara dan selatan lorong Mohon petunjuk yang mulia ketua apa yang harus kita lakukan Saya rasa kita harus bertindak cepat, yang mulia ketua masih diam Sesaat kemudian baru dia berkata, aku tidak mengkhawatirkan orang-orang itu Mereka boleh datang Semua sesuai dengan apa yang kita rencanakan selama ini Yang menjadi pikiranku adalah yang mulia seripaduka ratu Aku telah meniduri hampir semua perempuan hamil yang ada di tempat ini Hanya dia seorang yang aku belum mendapat kesempatan Dulu ketika hampir aku membawanya ke kamarku Muncul tua bangka dewa tuak menganggu membuatulah Yang mulia ketua, jika memang itu yang dikehendaki saya bisa mengatur Yang mulia seripaduka ratu meninggalkan rumah tanpa dosa dan membawanya ke kamar yang mulia ketua Tapi mohon maafmu yang mulia ketua Saya tahu seripaduka ratu memiliki kecantikan yang sulit dicari bandingannya Namun dibalik kecantikan itu ada sesuatu yang membuat saya khawatir Mengapa yang mulia tidak mengalihkan perhatian pada perempuan-perempuan lainnya saja Seperti aku katakan tadi Semua mereka sudah ku tiduri Tapi seripaduka ratu memiliki kelainan dan kehebatan sendiri Dia memiliki kekuatan tenaga dalam yang biasat Hawa sakti luar biasa Aku ingin mengambil semua kehebatan itu Ingin menyedot menguras dari tubuhnya Kalau aku bisa mendapatkan semua kehebatan yang dimilikinya itu Rimba perselatan di tanah Jawa ini Bahkan di seluruh jagad raya ini akan berada dalam genggamanku Yang mulia ketua, mohon maafmu turut ilmu perselatan dan ilmu kesaktian Bukankah yang mulia bisa menyedot lewat ubun-ubun kera kuno yang bisa membahayakan seripaduka ratu Mungkin otaknya lebih dulu hancur sebelum aku dapat menguras seluruh kehebatannya Kau tahu, dia dalam keadaan tidak punya perasaan, tidak punya pikiran, tapi dia tunduk pada yang mulia dan diakuat itulah sebabnya aku ingin menidurinya Care paling mudah untuk mendapatkan semua kehebatan yang dimilikinya Di samping aku sekaligus bisa merasakan kenikmatan tiadat cara Wakil ketua jadi terdiam Ada satu hal lagi yang aku khawatirkan Yang mulia ketua kembali keluarkan ucapan Kain putih berisi penangkal kehidupan bagi nyawa kedua belum kita dapatkan Aku yakin benda itu masih ada di tangan kakek keparat berjuluk kakek segala tau itu Terus terang kita memang kekurangan orang untuk menangkapnya Tapi seperti saya laporkan tadi Mat-mat memberitahu ada tanda seorang kakek dengan ciri-ciri kakek segala tau tengah bergerak ke tempat ini Kemungkinan besar dia datang dari arah selatan lorong Di balik kain penutup kepala yang mulia ketua mengyaringai Siapapun yang datang dari arah itu akan menemukan jurang batu dan jalan buntu Kecuali jika dia mengetahui pintu rahasia menuju tangga seratus undakan Yang akan membawanya ke lorong seratus dekat ruang kayu hitam Jika di selatan mereka tidak menemukan jalan masuk Mereka pasti akan kembali ke utara Lewat lubang terowongan menuju lorong kematian Untuk berjaga-jaga saya telah menyuruh seorang anggota bersiap-siap menabur asap beracun di kawasan itu Saya hanya tinggal menunggu persetujuan yang mulia Kapan asap itu mulai ditaburkan Semua aku serahkan pada kebijaksanaan wakil ketua Aku hanya minta satu hal untuk diperhatikan Aku harus tahu dari arah mana pendekar 212 Wiro Sableng mencoba masuk ke tempat ini Harap kau beritahu mat-mat agar bekerja dan mengawasi manusia satu itu siang malam Akan saya lakukan yang mulia ketua Hanya perintah yang mulia ketua yang harus dilaksanakan Sekarang kau jemputlah yang mulia seripaduka ratu Kurasa waktu kita tidak terlalu banyak sebelum tamu-tamu pengantar nyawa itu datang ke tempat ini Wakil ketua barisan manusia pocong 113 lorong kematian bungkukan badan memberi hormat Lalu melangkah ke dinding di ujung ruangan Di sini terletak sebuah pintu rahasia yang hanya bisa dibuka dengan menekan tombol yang ada di lengan kursi kedudukan yang mulia Wakil ketua berdiri di depan dinding menunggu sampai pintu dibuka Wakil ketua tiba-tiba terdengar suara yang mulia ketua Bulan Sabit hari ketiga tinggal 10 hari di muka Siapa ibu dari bayi yang darahnya akan menjadi usapan ubun-ubun seripaduka ratu seorang perempuan muda bernama Larasati Janda Mendiang Adipati Jala Pergola dari Temanggung Suaminya bernama Loh Gatra Diduga ikut bersama rombongan orang-orang yang hendak menyerbu ke tempat ini Mengenai riwayat Larasati dan Loh Gatra Baka serial Wiro Sableng episode Badi Sumpah Darah dan seterusnya Orang bernama Loh Gatra itu punya nyali Berarti dia punya ilmu yang diandalkan Tangkap dia hidup-hidup Kita akan jadikan dia anggota barisan manusia pocong Bagaimana dengan yang lain-lain Yang mulia ketua sampai kita tahu siapa-siapa mereka adanya Untuk sementara kita tangkap hidup-hidup Aku rasa beberapa di antara mereka adalah gadis-gadis cantik berkepandaian tinggi Pemuja pendekar keparat Wiro Sableng Selain bisa kita jadikan penghibur dan penghias lorong kematian Mereka mungkin bisa dimanfaatkan Kecuali kakek segala tahu Manusia satu itu harus dibunuh Karena dia tahu apa yang ada di kain putih Kita akan meminta banyak bantuan dari Seri Paduka Ratu Tapi yang mulia paduka Jika yang mulia merencanakan tidur dengan Seri Paduka Ratu Dan menguras serta menyedot seluruh kesaktiannya Bagaimana mungkin dia kita andalkan untuk menghadapi orang-orang itu Dia tidak akan lebih dari mayat hidup yang tak punya daya apa-apa Ah, kau betul, ujar yang mulia ketua Aku bisa menunda rencana bersenang-senang dengan dia sampai selesai urusan dengan orang-orang itu Terutama pendekar 212 Wiro Sableng Sebagai pengganti, bawalah rasati ke kamarku Perintah yang mulia akan saya laksanakan Hanya perintah yang mulia ketua yang harus dilaksanakan Hanya yang mulia ketua seorang yang wajib dicintai Seng ketua tekan tombol batu di lengan kanan kursi Pintu batu terbuka Wakil ketua barisan manusia pocong menjura memberi hormat Lalu tinggalkan ruang bendera darah beberapa lama sebelum Fajar menyingsing Udara gelap dan terasa dingin sekali Mulan sering diberlari cepat melewati satu rimba kecil di sebelah timur kawasan 113 lorong kematian Wiro mengikuti dari belakang Dari gerakan kaki dan kecepatan larinya Murid sento gendeng bisa menduga-duga sampai di mana tingkat ilmu kepandayan si gadis Baik ilmu tenaga dalam maupun ilmu meringankan tubuh hulan sering di belu mencapai tingkatan cukup tinggi Namun ada satu hal yang diperhatikan Wiro Ketika berlari, dua tangan gadis itu sama sekali tidak mengeluarkan suara atau sambaran angin Agaknya disinilah letak kehebatan wulan sering di, pikir Wiro Dingin, gelap dan sunyi Tak ada satupun yang bicara di antara kedua orang itu Tiba-tiba kesunyian malam dirobek oleh suara suitan dua kali berturut-turut, datang dari arah timur Sesaat kemudian dari arah barat terdengar pula dua kali suitan Kehadiran kita sudah diketahui orang-orang lorong kematian, kata Wiro Kita harus berhati-hati Mereka suka membokong dengan bendera darah, menjawab wulan sering di Aku sudah merasa bokongan mereka, kata Wiro pula Lalu dia bertanya Kau mendengar suara sesuatu di sebelah depan atau belakang balik, bertanya wulan sering di Belakang, jawab murid sentuh gendeng Kalau begitu kau yang tahu, kau yang mendengar Pentang telinga lebar-lebar Nyalangkan matamu Jangan kita berdua sampai mati konyol sebelum sampai di lorong kematian Jangan kita sampai gagal sebelum aku berhasil menyelamatkan guruku Sambil lari Wiro membatin Dari setiap ucapannya gadis bernama wulan sering di ini ternyata punya daya pikir cepat dan cerdik Selain itu dari ucapannya tadi Wiro jadi menduga-duga jangan-jangan wulan sering di memang benar murid dewa tua Kalau tidak mengapa dia begitu bersemangat dan mau bersusah payah untuk menyelamatkan orang tua itu? Ada suara orang berlari di belakang kita, Wiro memberitahu Berarti ada yang mengejar atau menguntit Dugaanku manusia pocong, di depan kiri ada pohon besar dan semak tak melukar lebar Membelok kebalik pohon kata Wiro Begitu sampai di dekat pohon besar, kedua orang itu segera membelok lalu mendekam di balik semak tak melukar Tak lama kemudian satu bayangan putih berkelebat lewat Tapi di depan sana makhluk ini berhenti Tegak memandang berkeliling mencari-cari Ternyata dia memang seorang manusia pocong Berani mengejar Berani menerima kematian Aku akan bunuh manusia pocong itu kata wulan sering dipula Jangan main bunuh saja Lebih baik ditangkap hidup-hidup Lalu kita paksa dia menunjukkan jalan masuk ke lorong kematian lewat belakang Wulan sering ditersenyum Kenapa kau tersenyum tanya Wiro Terus terang sebenarnya barusan aku hanya ingin menguji kecerdasan otak dan jalan pikiranmu Ternyata apa yang aku rencanakan sama dengan yang kau katakan Wirogaru kepala Kau pandai mencari dalih Mana aku tahu kau punya pikiran seperti itu Bisa saja kau hanya bicara pura-pura untuk menyatakan bahwa kau gadis hebat Aku memang gadis hebat karena aku murid dewa tua Kalau begitu cepat kasarang manusia pocong itu Pergunakan jurus-jurus ilmu silat dewa tua Kau mau menguji? Apa lupa keteranganku bahwa orang tua itu belum lama mengangkatku jadi murid? Mana sempat menurunkan ilmu silat barang sejurus dua jurus Jangan mencari alasan Kalau kau takut biar aku yang turun tangan enak saja menuduh aku takut Tiba-tiba dari depan sana si manusia pocong berteriak Dua orang yang sembunyi di balik belukat lekas keluar rujukan diri Berani datang ke kawasan lorong kematian berarti berani menerima ajal pocong keparat teriakulan serindi Lalu gadis itu melesat keluar dari balik semak belukar sambil menerjang manusia pocong dengan jurus membelah hombak menembus gunung Dalam gelap, tangan kanan gadis ini berkelebat menghantam ke arah kepala manusia pocong dalam gerakan sangat cepat dan hampir tak kelihatan Tapi si manusia pocong bukan orang sembarangan Sekali dia mengangkat lengan jubahnya terdengar suara buuk Mulan serindi terpakik Tubuhnya terpental setengah melintir Manusia pocong tertawa mengekeh lalu menyerbu ke arah si gadis Melihat hal ini Wiro segera melesat keluar dari balik pohon Tangan kanan lepaskan pukulan kilat menyambar puncak gunung yang didapatnya dari tua gila Menyaksikan serangan kilat dan ganas ini manusia pocong cepat berkelit ke samping tapi kurang cepat Pinggulnya kena digebuk Tubuhnya terjengkang di tanah Mulan serindi cepat injak dada orang Wiro angkat kaki kanan, siap menendang kepala manusia pocong Tiba-tiba si manusia pocong keluarkan seruan Anak sableng Jangan Ini aku habis berteriak manusia pocong itu cepat-cepat tarik lepas kain putih penutup kepala Kelihatan satu kepala berambut tipis, sepasang mace jereng dan kuping kanan yang terbalik Tua bangka sialan maki Wiro Kau rupanya siapa si jereng sinting ini tanya Wulan serindi Perkenalkan, namaku setan ngompol Aku tidak sinting cuma sering ngompol kata si kakek lalu tertawa mengekeh Pantas dari tadi aku mencium bau pesing Kau minta mati berdandan seperti itu ujar Wiro Justru tadinya dengan dandanan ini aku ingin menyusup ke dalam lorong Tapi tidak tahu jalan, untung kepalamu tidak keburuku Tendang rengkah, kek Wulan serindi angkat kakinya yang dipakai menginjak setan ngompol Si kakek cepat duduk tapi tidak segera berdiri Dalam duduk dia usap-usap tubuhnya di sebelah bawah perut Mengapa dia? Apa yang dilakukan tanya Wulan serindi? Wiro tersenyum Apalagi kalau bukannya ngompol alias besar alias kencing aneh Kenapa ada manusia macam begini di atas dunia kata Wulan serindi pula Setan ngompol tertawa mengekeh lalu bangkit berdiri Jubah putih yang dikenakannya kelihatan kuyuk di sebelah bawah